Bagi Su Yautian, Su Yunkong, dan yang lainnya, Su Fang dapat menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk memutus hubungan nasib mereka dengan alam semesta pangang dan menyelesaikan krisis. Namun sebagian besar keluarga dan teman-temannya berasal dari dunia kecil alam semesta pangang. Su Fang tidak bisa menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk mengubah nasib semua bawahannya di dunia besar. Apalagi alam semesta pangang adalah kampung halaman Su Fang. Dia tidak akan menyaksikan alam semesta pangang mati bagaimanapun caranya. Dia harus kembali ke alam semesta pangang secepatnya. Setelah menunggu sekitar 500 tahun di Istana S, pikiran sisuan Dao Zu muncul di Istana S. Su Fang, masalah ini sudah selesai. Kita harus meninggalkan wilayah suci jiwa S. Pergi dan ucapkan selamat tinggal pada teman Daomu. Eh, kamu benar-benar berhasil menembus tingkat atas alam mendalam Dao. Dalam waktu sesingkat itu, Anda benar-benar meningkat pesat. Mungkinkah Anda mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Setelah mengetahui kultifasi Su Fang, sisuan Dao Zu juga cukup terkejut. Su Fang tersenyum malu. Aku memang pernah bertemu secara kebetulan di wilayah suci jiwa S beberapa tahun ini. Aku bahkan mendapatkan beberapa harta karun di wilayah suci jiwa S. Kemudian, dia mengeluarkan batu Giyok Ilahi Hati S dan memohon, saya harus menyusahkan guru untuk menyempurnakan Giyok Ilahi Hati S ini sehingga Suan Sin dapat menggunakan harta ini untuk berkultivasi. Giyok Ilahi Hati S, aku tidak menyangka kekayaanmu begitu bagus hingga benar-benar mendapatkan sepotong Ais Heart Divine Jade di wilayah suci jiwa S. Jika rekan Dao Anda memiliki harta ini, metode budidaya suku suci jiwa S pasti akan meningkat pesat. Hantu yang terbentuk oleh pikiran Si Suan Dao Zu terkekeh dan melambaikan tangannya untuk meraih Ais Heart Divine Jade. Dengan kekuatan Si Suan Dao Zu, menyempurnakan Ais Heart Divine Jade menjadi Suan Bao hanyalah masalah pemikiran. Segera, Si Suan Dao Zu menambahkan formasi dan kemauannya ke Ais Heart Divine Jade dan menyempurnakannya menjadi Liontin Diok seukuran telapak tangan. Dia mengembalikannya ke Su Fang. Su Fang merasakannya dan terkejut serta gembira. Dao Fater Si Suan telah memasukkan formasi Grandao tanpa bentuk ke dalam ICH Heart Divine Jade. Itu mampu memberikan pasokan aura terdingin yang tiada habisnya. Dengan Liontin Diok ini, kecepatan kultifasi Suan Sin akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Terima kasih, Guru. Murid juga memperoleh harta karun. Su Fang kemudian mengeluarkan botol Ice Bone Calcedony. Eh, sepertinya Anda mengalami pertemuan yang tidak disengaja kali ini. Anda benar-benar menemukan Ais Bone Calcedony. Itu barang bagus, jadi sebaiknya simpan dengan aman. Jangan biarkan para penggarap Ais Bone Sein Clan mengetahuinya. Jika tidak, mereka akan mempertaruhkan nyawanya untuk mengambilnya dari Anda. Apa gunanya Calcedon Tulang Es? Benda ini adalah harta karun tertinggi. Tidak hanya sangat berguna bagi para kultifator yang mengembangkan metode budidaya atribut Yin, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyehatkan hati Dao seseorang. Sayangnya jumlahnya tidak cukup. Jika Anda memiliki lebih dari selusin botol, Anda dapat menggunakan Ichi Bone Jade Maro untuk menyehatkan hati Daois Anda. Kemungkinan besar hati Daois 7 kilau facra Anda akan berubah menjadi hati Daois abadi. Hati Dao yang abadi. Mata Sufang bersinar terang. Sisuan Dao Zu melanjutkan, Atribut dingin Calcedon Tulang Es terlalu kuat. Tidak dapat digunakan secara langsung. Saya akan mengurusnya untuk Anda. Anda dapat membiarkan tujuh warna hati facra Dao perlahan bergabung dengannya. Itu, akan sangat bermanfaat bagi hati Dao-mu. Bahkan jika kamu tidak dapat mengembangkan hati Dao yang abadi, itu sudah cukup untuk mengubah hati Dao-mu lagi. Terima kasih Tuan. Murid juga memperoleh harta karun. Kamu benar-benar beruntung. Kamu datang ke wilayah ilahi hati es dan mendapatkan begitu banyak harta karun. Harta karun apalagi yang Anda miliki. Keluarkan semuanya. Sufang membalik tangan kanannya dan mengeluarkan bunga hati es yang disegel oleh Ki Samar-Samar. Cahaya ilahi Sisuan Dao Zu berubah seketika. Dia buru-buru melepaskan jejak niat untuk menutupi aura bunga hati es sepenuhnya. Kemudian, dia menyampaikan kehendak ilahinya. Ini bunga hati es. Sufang, dari mana kamu mendapatkan harta karun tertinggi? Murid memperoleh kalsedon tulang es dan bunga hati es di kedalaman labirin embun beku ekstrim wilayah ilahi hati es. Sufang tidak merinci lebih jauh. Dia juga tidak menyebutkan penguasa suci si Esu. Aku tidak menyangka kamu seberuntung itu. Ini mungkin karena kamu melahap naga langit nasib ungu milik kultifator wilayah ilahi Hong Tian itu. Apakah bunga hati es itu sangat kuat, Tuan? Itu pasti harta karun yang kuat. Bagaimana bisa menjadi hal biasa jika itu bisa sangat mengejutkan si Suanda Usu? Bunga hati es adalah harta tertinggi yang bahkan didambakan oleh orang sekuat aku. Tidakkah menurutmu itu sangat kuat? Jika para ahli klan suci jiwa es mengetahui bahwa Anda memiliki bunga hati es, mereka tidak akan ragu untuk merebutnya dan mengambilnya sendiri. Apakah sekuat itu? Sufang terkejut. Sepertinya dia meremehkan nilai bunga hati es. Dia tidak menduga hal ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapatkan harta karun yang begitu mengejutkan setelah diseret ke tengah badai di kedalaman labirin embun beku ekstrim. Sufang sangat senang sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Si Suanda Usu mendesak, cepat singkirkan bunga hati es itu. Jangan mengeluarkannya di depan siapapun di masa depan. Kalau tidak, itu akan membawa masalah besar bagimu. Namun, Sufang tiba-tiba berkata, Guru, sayang sekali jika saya menyimpan harta karun seperti itu. Lebih baik jika saya memberikannya kepada Anda sebagai tanda penghormatan. Kamu memberikan harta yang sangat berharga kepadaku. Si Suanda Usu terkejut. Dia mengelus jenggotnya dan terkekeh. Kamu benar-benar bersedia berpisah dengannya. Jika bukan karena itu, Guru, saya tidak akan mencapai apa yang saya miliki hari ini. Saya bahkan tidak akan mampu mempertahankan hidup saya. Apa yang membuat saya merasa enggan? Sepertinya aku tidak salah padamu. Kamu tahu bagaimana membalas kebaikan. Si Suanda Usu menganggup berulang kali. Kemudian, dia melanjutkan, bunga hati es ini sungguh bermanfaat besar bagi Guru. Guru akan menerima bakti Anda. Namun, saya hanya punya setengahnya. Pertahankan separuh lainnya. Ini akan sangat berguna bagi Anda di masa depan. Tanpa menunggu Sufang berbicara, Si Suanda Usu melambaikan tangannya. Bunga hati es terbelah menjadi dua. Tiga kristal es tersedot ke dalam gambaran mental Si Suanda Usu. Kamu tidak bisa menggunakan sisa bunga hati es untuk saat ini. Saat kamu sudah menyatu dengan semua sum-sum diok tulang es, lalu serap perlahan keberadaan bunga hati es ke dalam hati daomu. Mungkin kamu bisa mengolahnya maka itu adalah dao heart yang abadi. Bunga hati es ini dapat membantuku mengolah hati dao yang abadi. Saya tidak berani berjanji kepada Anda. Bagaimanapun, budidaya hati dao terutama bergantung pada penempaan yang terus-menerus. Namun, meskipun Anda tidak dapat mengolah dao heart yang abadi, selama Anda bergabung dengan bunga hati es, hampir tidak ada dao heart atau serangan niat yang dapat mengguncang dao heart Anda. Itu juga dapat menekan semua pikiran jahat. Ada manfaat lain. Anda dapat dengan mudah menangani semua serangan atribut dingin dan yin. Bahkan kalian juga bisa kebal terhadap serangan musuh. Kata-kata sisuan dao zu membuat Su Fang sangat tidak senang. Selamat tinggal pada pendamping daomu. Aku sudah cukup lama tinggal di wilayah suci jiwa es. Aku juga mengkhawatirkan dunia manusia. Sisuan dao zu mengangguk. Gambaran mentalnya menyapu separuh bunga hati es dan menghilang ke dalam ketiadaan. Su Fang menyegel sisa separuh bunga hati es dengan energi primordial dan menyedotnya ke bagian terdalam istana dao. Kemudian dia mengirimkan pesan mental ke Bing Agile. Bing Agile dengan cepat sampai di istana es. Merasakan kehadiran Su Fang, dia terkejut. Kamu, kamu sudah maju lagi. Saya hanya beruntung. Su Fang, bahkan aku harus mengakui bahwa aku mengagumimu. Bakat kultifasimu tidak kalah dengan makhluk luar tingkat atas itu. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi sosok umat manusia yang tiada ataranya. Setelah menanyakan niat Su Fang, Bing Agile membawa Su Fang ke kedalaman istana salju suci tanpa ragu-ragu. Mereka tiba di kediaman sementara Suan Sin dan memasuki bagian dalam istana. Mengetahui bahwa Su Fang akan pergi, Suan Sin menjadi sangat tenang. Setelah beberapa saat yang lembut, Su Fang meninggalkan Leontin Giok yang dibuat secara pribadi oleh si Suan Dao Zu dan meninggalkan tempat tinggal sementara. Su Fang, meskipun aku tidak akan pernah bisa mengikuti jejakmu, aku tidak akan pernah menjadi beban bagimu. Perpisahan sekarang hanya untuk selamanya di masa depan, setelah Su Fang pergi, mata dingin Suan Sin tiba-tiba meledak. Menangis. Su Fang terbang keluar dari kediaman sementara dan melihat lebih dari selusin murid istana salju suci memberi hormat kepada Bing Agile. Melihat Su Fang keluar, para murid istana salju suci menunjukkan rasa hormat yang tiada taraf, terutama tiga wanita jangkung yang telah menindas Suan Sin. Mereka sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Mereka takut Su Fang akan menyelesaikan masalah dengan mereka nanti. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah murid-murid istana salju suci dan berkata, Sahabat Daoku ada di istana salju suci. Tolong jaga dia, Su Fang pasti akan membalas budimu dengan murah hati di masa depan. Bing Agile mengangkat alisnya yang seputih salju dan berkata dengan suara dingin dan bermartabat, Su Fang adalah teman baikku. Sahabat Daonya secara alami adalah teman baikku. Jika aku mendengar seseorang menindasnya karena dia adalah seorang kultifator manusia, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Alasan mengapa dia membantu Su Fang bukan hanya untuk memenuhi janjinya sebelumnya, tetapi juga karena dia melihat kecepatan peningkatan Su Fang yang menakjubkan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli umat manusia yang kuat, atau bahkan Dauzu yang tiada taraf. Oleh karena itu, dia ingin berteman dan lebih dekat dengannya. Para murid istana salju suci gemetar dan membungkus satu demi satu. Su Fang dan Bing Agile meninggalkan istana salju suci. Pada saat ini, sisuan Dauzu turun dan menyelimuti Su Fang dengan aura ilahi. Dia kemudian melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Setelah meninggalkan domain suci jiwa S, sisuan Dauzu dan Su Fang muncul dalam kehampaan yang kacau di luar domain. Sisuan Dauzu berkata dengan suara yang dalam, Su Fang, umat manusia berada dalam situasi kritis. Domain ilahi mendalam selatan akan ditempati oleh ras asing. Guru harus pergi ke domain ilahi mendalam selatan. Hanya Anda yang bisa pergi sendiri. Kemudian, sisuan Dauzu mengeluarkan sebuah token dan menerbangkannya ke Su Fang, ambil token ini dan fokuslah pada kultivasi setelah tiba di sisuan. Ya Tuan. Su Fang menangkap token itu dan menyerapnya ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya. Kemudian, dia memohon kepada sisuan Dauzu, Guru, murid ingin kembali ke alam semesta pancang untuk menyelesaikan beberapa masalah lama sebelum pergi ke domain ilahi mendalam barat. Maumu. Sisuan Dauzu menatap Su Fang dan berkata perlahan, Su Fang, mulai sekarang, guru tidak akan lagi melindungimu. Semuanya akan bergantung padamu. Ya, murid mengerti. Guru akan mengirimu langsung ke inner primal chaos tidak jauh dari pangcang universe. Sisuan Dauzu mengeluarkan Suan Bao. Setelah diaktifkan, langsung berubah menjadi jembatan emas berkilauan. Salah satu ujung jembatan berada di depan Su Fang, sementara ujung lainnya menghilang ke dalam kekacauan yang tak ada habisnya. Tidak diketahui kemana tujuannya. Suan Bao yang seperti jembatan ini dipenuhi dengan energi primordial yang dikenal Su Fang. Itu jelas bukan Suan Bao biasa. Itu jelas merupakan harta karun tertinggi yang melampaui Suan Bao tingkat raja. Jarak antara kekacauan primal luar dan kekacauan primal dalam di dunia manusia tidak ada habisnya. Dengan kekuatan si Suan Dauzu, dia masih perlu menggunakan Suan Bao untuk mengirim Su Fang ke inner primal chaos. 3032 Kekuatan suci yang terdistorsi langsung menyelimuti Su Fang, membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian, ia terbang menuju ujung jembatan yang lain. Su Fang hanya melihat jembatan di bawahnya terbang terus-menerus, ruang dan waktu terus berubah. Setelah waktu yang tidak diketahui, belenggu di sekitar Su Fang tiba-tiba menghilang. Dia terhuyung dan meluncur dari ketiadaan. Dia buru-buru menggunakan kekuatan suci untuk menstabilkan tubuhnya. Melihat ke atas, dia masih berada dalam kehampaan yang dingin dan gelap. Tapi itu jelas berbeda dari alam luar yang kacau balau. Itu adalah alam batin yang kacau balau dari dunia manusia. Si Suan Dauzu layak menjadi eksistensi teratas umat manusia. Dia sebenarnya secara langsung mengirim Su Fang dari dunia luar yang kacau balau ke dunia dalam yang kacau balau di dunia manusia. Su Fang meraih Suan Bao berbentuk cakram. Itu adalah dismedalam perbaikan Suan Bao yang sangat diperlukan di alam batin yang kacau balau. Mengaktifkan dismedalam memperbaiki dan merasakan, Su Fang menemukan bahwa tempat ini sudah tidak jauh dari alam semesta pancang. Tentu saja yang disebut tidak jauh itu hanya secara relatif. Su Fang memperkirakan dengan kecepatan seorang kultifator daumendalam biasa, dibutuhkan waktu 10 ribu tahun untuk mencapai alam semesta pancang dari sini. Su Fang mengambil tempat tinggal Fu Yao. Setelah diaktifkan, ia berubah menjadi Kun Peng Raksasa. Dan dia memasuki tempat tinggal di punggung Kun Peng. Kun Peng mengepakkan sayapnya dan segera mengebor ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Sekitar 100 tahun kemudian. Eh, sebenarnya ada seseorang yang bertarung dalam kekacauan itu. Tempat tinggal Fu Yao tiba-tiba terganggu oleh getaran spasial saat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Dia tidak punya pilihan selain menerobos kehampaan dan muncul kembali dalam kehampaan yang kacau. Su Fang memproyeksikan kekuatan penginderaannya ke dalam kediaman Fu Yao. Benar saja, ada seseorang yang berkelahi. Tepatnya, itu adalah seorang kultifator manusia yang dikejar oleh monster chaos. Itu adalah monster yang mirip katak. Ukurannya seribu mil. Seluruh tubuhnya dipenuhi bintil-bintil seperti bukit. Itu tampak menjijikan dan mengerikan. Mata monster katak itu menunjukkan niat yang ganas. Seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis yang mengerikan. Ia mengeluarkan serangkaian raungan marah. Raungan itu menyebabkan sebagian besar kekacauan berguncang, bahkan mengganggu tempat tinggal Fu Yao. Benar-benar sangat menakutkan. Su Fang sudah tidak asing lagi dengan monster katak ini. Sebelumnya, ketika dia bersembunyi dari Nenek Algojo, dia bertemu monster seperti katak beracun pemakan langit. Pada saat itu, itu semua berkat katak raksasa pemakan langit. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari kejaran Nenek Algojo. Katak racun pemakan langit adalah monster kuat yang hidup di Primal Chaos. Ia memiliki bakat melahap kekosongan dan racun. Terlebih lagi, di dunia luar yang kekacauan, katak racun penelan surga memiliki keunggulan yang unik. Bahkan seorang kultifator daumendalam yang tangguh seperti Nenek Hati Eksekusi tidak punya pilihan selain menjaga jarak hormat dari monster ini. Pada saat ini, kultifator yang dikejar oleh katak beracun penelan langit berubah menjadi raksasa dengan ketinggian seribu kaki. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Itu agak mirip dengan raksasa emas yang diubah oleh Su Fang setelah menggunakan transformasi raksasa King Kong. Kekuatan orang ini memang luar biasa. Dia adalah seorang kultifator daumendalam rilem tingkat menengah. Mengambil langkah keluar, dia langsung melarikan diri ke dalam kehampaan. Pada saat dia muncul, dia sudah berada beberapa puluh juta mil jauhnya. Namun, kekuatan katak beracun penelan langit bahkan lebih mencengangkan. Ia merangkak dengan cepat dalam kehampaan yang kacau, seolah-olah kehampaan yang kacau itu tidak memiliki pengekangan padanya. Ruang di bawah tubuhnya menyusut dengan cepat, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan teleportasi kultifator. Eh, itu sebenarnya dia. Merasakan aura kultifator itu, Su Fang terkejut sekaligus heran. Kebetulan sekali. Sungguh suatu kebetulan bahwa dia benar-benar bertemu dengan seorang kenalan. Su Fang berada di sembilan dunia bawah alam semesta pancang, dikejar oleh para ahli dari aliansi penentang Dao. Tubuh fisiknya mati, dan hanya tersisa jiwa dan niat purba untuk melepaskan diri dari belenggu alam semesta pancang. Dia mengembara di kehampaan alam batin yang kacau dan bertemu dengan raksasa yang mengaku sebagai kesadaran dewa penguasa Jin Wu. Untungnya, kesadaran sisuan Dao Zu muncul tepat waktu dan menyelamatkannya dari tangan dewa penguasa Jin Wu. Jika tidak, Su Fang akan dimangsa oleh dewa penguasa Jin Wu seperti nyamuk. Kultifator yang dikejar monster katak itu adalah dewa penguasa Jin Wu. Di masa lalu, Su Fang bahkan bukan seekor semut dihadapan dewa penguasa Jin Wu. Namun, sekarang berbeda. Sekarang, Su Fang sudah menjadi ahli alam mendalam Dao atas dan telah memahami semua jenis kemampuan luar biasa. Dia tidak perlu khawatir tentang kultifator di alam mendalam Dao. Bahkan ahli alam Dao void yang melampaui alam Dao mendalam. Selama mereka bukan sosok yang benar-benar kuat, Su Fang tidak perlu terlalu mengkhawatirkan mereka. Ini benar-benar siklus karma. Saya tidak menyangka bisa bertemu dewa penguasa Jin Wu lagi. Haha! Su Fang terkekeh di dalam Gua Fu Yao. Ketika dewa penguasa Jin Wu melihat Gua Fu Yao dari jauh, dia terkejut sekaligus gembira. Dia segera mengubah arah pelariannya dan langsung menuju Gua Fu Yao. Sobat, yang ini adalah dewa penguasa Jin Wu. Aku sedang dikejar oleh katak beracun penelan surga. Tolong bantu aku. Yang ini pasti akan membalas budimu dengan murah hati. Dewa penguasa Jin Wu juga dapat melihat bahwa Gua Fu Yao adalah suan bao yang kuat. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultifator biasa. Dia mengira ada ahli tak tertandingi yang lewat dan segera berteriak dengan keras. Su Fang tersenyum malu di dalam Gua Fu Yao, meminta bantuanku. Sosok tak tertandingi yang bisa melenyapkanku sepenuhnya dengan pemikiran saat itu. Sekarang, kamu malah ingin meminta bantuanku. Menarik, sangat menarik. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, dewa penguasa Jin Wu merobek udara dan tiba. Namun, dia tidak berhenti sejenak tetapi berteleportasi lagi. Orang ini sungguh tercelah. Dia terus mengatakan bahwa dia meminta bantuan, tetapi kenyataannya, dia ingin mengalihkan masalah itu. Dia memikat katak beracun penelan surga itu kepada Su Fang sementara dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri demi hidupnya. Katak beracun penelan surga terbang dengan aura iblis yang mengerikan. Saat melihat Gua Fu Yao, ekspresi keraguan muncul di mata hijau gioknya. Kemudian, katak beracun penelan surga menghisap dengan keras ke arah Gua Fu Yao. Ia sebenarnya berencana menelan Gua Fu Yao dalam satu tegukan. Gua Fu Yao terbang menuju surga menelan katak beracun tanpa terkendali. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan kesialanmu. Tuan ini dikejar, tetapi kamu menonton pertunjukan dari samping. Siapa lagi yang akan aku tipu jika bukan kamu? Dewa penguasa Jin Wu, yang telah melarikan diri jauh, memperlihatkan ekspresi puas diri saat melihat pemandangan ini. Kemudian, dia terus berteleportasi. Gui-gui, telan katak itu. Su Fang langsung melepaskan Gui-gui. Dengan kekuatannya saat ini, menghadapi katak beracun penelan surga yang bahkan diwaspadai oleh penatua yang kuat seperti Nenek Algojo, dia tidak perlu bergerak. Gui-gui bisa mengatasinya. Gui-gui menjerit aneh penuh kegembiraan. Jelas sekali, ia sangat tertarik dengan darah dan racun katak beracun yang menelan surga. Suara mendesing. Saat Gui-gui terbang keluar dari Gua Fu Yao, tubuhnya segera mulai mengeluarkan darah. Itu berubah menjadi darah beracun berwarna hitam keabu-abuan dan keluar dengan suara mendesing. Katak beracun penelan surga menggunakan kemampuan bawaannya untuk menelan Gua Fu Yao. Karena lengah, ia menelan semua darah beracun yang telah diubah oleh Gui-gui. Dalam sekejap. Katak beracun penelan surga mengeluarkan raungan penuh rasa sakit, menyebabkan kehampaan yang kacau bergetar hebat. Gua Fu Yao juga terguncang dan terlempar ke belakang. Racun Gui-gui sudah sangat mengejutkan, dan setelah menelan roh Merkurius Fu Yufei, ia memiliki kemampuan penetrasi yang menakjubkan. Sekarang setelah ditelan ke dalam perut katak beracun penelan surga, darah beracun segera meresap ke dalam tubuhnya. Katak beracun penelan surga pada awalnya adalah monster beracun, tetapi dibandingkan dengan racun Gui-gui, ia masih sedikit lebih lemah. Terlebih lagi, Gui-gui telah merusak tubuhnya dari dalam, jadi bagaimana mungkin ia bisa menandingi Gui-gui? Mendesis. Tidak peduli bagaimana surga menelan katak beracun berjuang, itu tidak ada gunanya. Racun Gui-gui dengan cepat membuat tubuh besarnya terkorosi menjadi tumpukan daging busuk. Setelah menghabiskan satu dupa, tubuh besar katak beracun penelan surga ditelan seluruhnya oleh Gui-gui. Gui-gui ibarat seorang pemabuk yang makan dan minum sepuasnya. Ia terbang dengan terhuyung-huyung kembali ke Gua Fu Yao dan diserap ke dalam tubuh Su Fang sehingga perlahan-lahan bisa mencerna katak beracun penelan surga. Dewa Tuan Jin Wu, aku masih belum melunasi hutangku sebelumnya padamu. Beraninya kau mencoba menggunakan katak beracun penelan surga untuk menyakitiku. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Su Fang mencibir dan mendesak Gua Fu Yao untuk terbang ke arah Dewa Penguasa Jin Wu melarikan diri. Dewa Penguasa Jin Wu akhirnya melepaskan diri dari kejaran katak beracun penelan surga dan menghela napas lega. Lalu dia tersenyum puas. Untungnya, Tuan ini cukup pintar untuk menemukan kambing hitam. Kalau tidak, aku akan terkubur di dalam perut katak beracun terkutuk itu. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya ilahi Dewa Penguasa Jin Wu berubah. Gua Fu Yao muncul dari jarak 10.000 mil, dan Su Fang perlahan terbang keluar dari dalam. Ahli alam mendalam dao atas. Bahkan seorang kultifator alam mendalam dao atas akan kesulitan membunuh katak beracun penelan surga. Orang ini pasti mengandalkan Suan Bao terbang itu untuk dapat melarikan diri dari kejaran katak beracun penelan surga. Dewa Penguasa Jin Wu terkejut dan benar-benar menyerah pada gagasan untuk melarikan diri. Dalam kondisinya saat ini, tidak ada cara dia bisa melarikan diri. Belum lagi Suan Bao lawannya memiliki kecepatan luar biasa yang melampaui seorang kultifator dao mendalam. Terima kasih banyak, yang mulia, karena telah menyelamatkan hidup saya. Dewa Penguasa Jin Wu kembali ke keadaan normalnya dan dengan gemetar membungkuk kepada Su Fang. Aku menyelamatkan hidupmu, tapi kamu ingin kodok beracun penelan surga itu memakanku. Ini pembayaranmu, Su Fang berkata dengan acuh-ta'acuh. Kesalahpahaman, yang mulia, Anda salah paham. Yang ini, yang ini sama sekali tidak melakukannya dengan sengaja. Mohon maafkan saya, yang mulia. Eh. Ketika Dewa Penguasa Jin Wu melihat penampilan Su Fang, dia langsung berteriak kaget, ekspresi kebingungan di matanya. Dengan budidayanya di alam mendalam dao tengah, siapapun yang pernah melihatnya sebelumnya tidak akan melupakannya. Kemunculan Su Fang secara alami membuat Dewa Penguasa Jin Wu mengingat hal-hal di masa lalu, namun dia tidak berani menyimpulkan bahwa pemuda di depannya adalah orang yang hampir diatelan. Tidakkah menurutmu aku familiar, Dewa Penguasa Jin Wu? Su Fang mencibir, memandang Dewa Penguasa Jin Wu dengan ejekan dan penghinaan. Bagaimana kamu mengenali yang ini? Kamu, tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Dewa Penguasa Jin Wu telah memastikan bahwa ini adalah Su Fang, tetapi dia tidak berani mempercayainya. Saat itu, seutas pemikirannya telah bertemu dengan gambar ilusi pemikiran ilahi Su Fang di kekosongan caotik di wilayah dalam. Pada saat itu, Su Fang hanyalah seorang kultifator kecil tingkat rendah di alam semesta. Di matanya, Su Fang bahkan lebih rendah dari seekor semut. Sudah berapa tahun? Saat itu, seorang kultifator alam semesta tingkat rendah yang bahkan tidak sebanding dengan semut berubah menjadi pembangkit tenaga listrik alam mendalam dao dengan menggoyangkan tubuhnya saat ini. Terlebih lagi, kekuatannya bahkan lebih kuat dari miliknya. Bagaimana dia bisa mempercayai hal ini? Su Fang dengan dingin memandang Dewa Penguasa Jin Wu. Kamu tidak salah. Akulah roh asal yang hampir kamu telan seperti nyamuk. Dewa Penguasa Jin Wu, kamu tidak akan pernah membayangkan hal ini, bukan? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. 3033 Dewa Penguasa Jin Wu memohon belas kasihan pada Su Fang, namun kenyataannya, dia sudah membuat persiapan. Sebelum dia selesai berbicara, dia akan membakar pikiran dan kultifasinya untuk melarikan diri dengan segala cara. Namun siapa sangka? Aura dingin dan mematikan tiba-tiba turun, menghantam hati dao Dewa Penguasa Jin Wu dan menghancurkannya. Kamu, kamu hanyalah seekor semut di alam semesta tingkat rendah saat itu. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Dewa Penguasa Jin Wu terkejut dan putus asa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi lemah seperti ayam di tangan Su Fang, tidak mampu melawan sama sekali. Sampah sepertimu hanya tahu cara menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Satu-satunya kegunaanmu adalah menjadi babi darahku. Su Fang mengulurkan tangan dan menyedot belenggu Dewa Penguasa Jin Wu ke dalam Istana Dao. Kekuatan Dewa Penguasa Jin Wu tidak buruk, dan tubuh fisiknya juga sangat kuat. Dia sempurna untuk babi darah yang bisa berguna di masa depan. Saatnya kembali ke alam semesta panjang. Menekan Dewa, Tuan Jin Wu hanyalah selingan kecil bagi Su Fang. Ia masih harus bergegas kembali ke alam semesta panjang. Yang tertinggi di alam semesta. Sembilan matahari ilahi tergantung tinggi di langit. Mereka bukan lagi matahari ilahi yang memberimakan segala sesuatu di dunia, melainkan sembilan matahari yang berlumuran darah. Matahari ilahi yang asli telah sepenuhnya dilahap oleh matahari jahat matahari darah. Di dalam setiap matahari darah, seseorang dapat dengan jelas melihat makam darah yang melepaskan ki kematian dan ki jahat, menyebar ke setiap sudut alam semesta panjang bersama dengan cahaya darah. Dan ini hanya di permukaan saja. Hukum Dao Surgawi seluruh alam semesta panjang telah terkikis seluruhnya oleh permusuhan kematian, mengubah alam semesta panjang menjadi dunia kematian. Permusuhan kematian menggantikan spirit ki alami dan menyelimuti seluruh alam semesta. Dari dunia kecil hingga dunia besar, tidak ada lagi makhluk hidup. Hanya beberapa dunia ilahi di dunia segudang yang masih memiliki beberapa penggarap, goblin besar, dan makhluk hidup lainnya yang berjuang di ambang kematian. Alam Surgawi Hunyuan sudah tidak ada lagi, dan dunia ilahi serta materi semuanya telah hancur menjadi reruntuhan. Namun, Yuan Tiangong masih ada. Caotik Yuan Tiangong diciptakan oleh para transcendent rakyat kekaisaran, penjaga gunung, dan semua yang mulia penguasa. Ia membentuk dunianya sendiri di alam semesta panjang dan menjadi ruang hidup terakhir di alam semesta panjang. Namun, Dao Surgawi dari alam semesta Yuan Tiangong telah sepenuhnya dilahap oleh dewa jahat. Hanya masalah waktu sebelum alam semesta Yuan Tiangong dihancurkan. Manusia di alam semesta Yuan Tiangong baru saja berjuang di ambang kematian. Di bagian terdalam Yuan Tiangong. Di dalam istana, selusin penggarap duduk bersila di aula besar. Semuanya terdiam, menyebabkan suasana di aula besar menjadi sangat menindas. Duduk bersila dalam posisi paling berbahaya tidak lain adalah Dixuan, seorang jenius tak tertandingi dari rakyat kekaisaran. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran telah musnah, dan reputasi rakyat kekaisaran anjlok. Namun, fondasi rakyat kekaisaran masih ada, dan mereka telah menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengembangkan Dixuan menjadi Yang Mulia Penguasa. Saat ini, Yuan Tiangong masih berada di bawah kendali rakyat kekaisaran, namun tidak lagi semegah dulu. Yang Mulia Penguasa tiba-tiba berkata, Dixuan, fondasi rakyat kekaisaran sangatlah kuat. Tidak bisakah Anda menemukan cara untuk pergi? Dixuan sangat marah. Jika itu terjadi di masa lalu, Yang Mulia Penguasa mana yang berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu? Sekarang setelah rakyat kekaisaran mengalami kemunduran, semua orang tidak bisa lepas dari kematian, dan Yang Mulia Penguasa juga telah kehilangan rasa hormat mereka terhadap Yang Mulia Penguasa. Dixuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali seseorang melampaui batas, siapa yang dapat melarikan diri dari alam semesta ini? Ola besar kembali sunyi. Jika kita tahu ini akan terjadi, kita akan pergi bersama Sufang. Bagaimana keadaan kita sekarang? Jika kita pergi bersama Sufang, kita tidak hanya tidak akan menunggu kematian di sini, tapi kita juga mungkin menjadi Yang Mulia Penguasa di luar angkasa. Aku menyesalinya. Jika ada obat penyesalan, aku rela membelinya dengan segenap hartaku. Ketika Yang Mulia Penguasa di Aula Besar menyebut Sufang, sudah terlambat untuk menyesal, dan mereka semua menghela nafas. Dixuan juga menyesali hal itu di dalam hatinya, dan dia menghela nafas tanpa daya. Dalam sembilan kata-kata, bekas tanah reinkarnasi sekarang telah hancur total. Sungai dunia bawah telah benar-benar lenyap, dan tidak ada jiwa yang terlihat lagi. Itu karena semua makhluk hidup yang mati, beserta jiwa mereka, telah ditelan oleh Ki Kematian. Semua monster neter itu telah lenyap, dan seluruh sembilan kata-kata telah sepenuhnya berubah menjadi dunia kematian yang dipenuhi dengan Ki Kematian. Sebuah roda cahaya besar yang dibentuk oleh cahaya Buddha melayang di kehampaan. Itu adalah kerajaan Meraj Cahaya Buddha yang ditinggalkan oleh Buddha Siti Garba. Namun, pada saat ini, cahaya Buddha sedang redup, dan jelas tidak akan bertahan lama. Di kerajaan Meraj Cahaya Buddha, Kian Gang duduk bersila di atas lautan kepahitan. Tatapannya menembus pesona cahaya Buddha kerajaan Fata Morgana, dan dia memperlihatkan senyuman pahit. Saya bertahan karena sumpah yang saya buat saat itu. Saya ingin belajar dari Buddha Siti Garba dan menyucikan semua jiwa pendendam dalam sembilan kata. Sekarang, hanya aku yang tersisa di seluruh sembilan kata-kata. Siapa lagi yang bisa saya sucikan? Waktu berlalu. Kehidupan di alam semesta pancang menunggu datangnya kematian dengan putus asa. Pada hari ini, tiga sosok muncul tinggi di langit. Salah satunya adalah seorang sesepuh Buddha yang mengenakan jubah kain. Jika Kian Gang atau Su Fang ada di sini, mereka akan mengenali identitas sesepuh Buddha ini secara sekilas. Dia adalah Buddha Siti Garba. Orang lainnya juga seorang kultifator Buddha. Dia memiliki rambut acak-acakan dan wajah kotor, serta pakaiannya compang kemping. Dia adalah seorang biksu pertapa Buddha. Yang terakhir adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi. Dia memiliki aura perkasa yang mendominasi segala arah. Petir menyambar samar-samar di jubah hitamnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura destruktif menakjubkan yang unik bagi para pembudidaya tipe petir. Petir yang sombong melintas di mata pria parubaya itu. Cahaya ilahinya menyapu sembilan matahari darah, dan kemudian dia mengangkat alisnya yang seperti pedang. Faku, alam semesta tingkat rendah ini jelas telah dilahap oleh dewa jahat. Tidak ada gunanya mengeluarkan usaha untuk alam semesta tingkat rendah seperti itu. Beku petapa itu menyatukan kedua telapak tangannya. Muridku, Buddha Siti Garba, lahir di alam semesta ini dan memiliki karma yang dalam. Itu sebabnya aku harus menyelamatkannya. Terima kasih atas masalahmu, Senior Miryat Thunder. Buddha Siti Garba juga membungku kepada pria parubaya itu dan menyatukan kedua telapak tangannya. Demi nyawa yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta pancang, tolong selamatkan dia. Biksu petapa itu melanjutkan, Senior Miryat Thunder adalah seorang tetua dari Gunung Misteri Barat. Ketika Dewa Jahat turun untuk membuat kekacauan di Misteri Barat, Senior Miryat Thunder membunuh banyak pengikutnya. Kali ini, kamu akan dapat dengan mudah menyelesaikannya. Krisis alam semesta pancang. Ternyata kultifator bernama Senior Miryat Thunder ini adalah seorang tetua yang kuat dari Gunung Misteri Barat di wilayah ilahi Misteri Barat. Senior Miryat Thunder mengungkapkan ekspresi bangga dan puas diri. Kemudian, dia menganggup dan berkata, Faku, jangan lupakan janjimu sebelumnya. Setelah aku menghancurkan Dewa Jahat alam semesta pancang, kamu harus membiarkan aku memahami kemarahan Guntur Fajra dari Sekte Buddha. Biku petapa itu menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, tentu saja. Kalau begitu, aku akan menghancurkan sembilan matahari jahat terlebih dahulu dan menghancurkan makam darah. Astaga, astaga. Senior Miryat Thunder melepaskan sembilan ribu pikiran, yang berubah menjadi roda cahaya yang melonjak dengan kilat dan meluncur menuju salah satu matahari darah. Gemuruh. Roda cahaya melepaskan petir yang mengerikan dan menutupi cahaya darah dari sembilan matahari darah, mengubah seluruh langit menjadi dunia petir. Suara Guntur yang mengerikan bergema di seluruh alam semesta pancang. Para kultifator yang berbaur di Yuan Tiamong dan berjuang di ambang kematian semuanya terkejut. Setelah beberapa saat yang sangat terkejut, para penggarap alam semesta pancang bersorak kegirangan. Semua ahli top melihat tiga sosok jauh di langit dan berlutut untuk memujanya. Roda Guntur Surgawi menyelimuti salah satu matahari darah yang ditelan oleh petir yang tak ada habisnya. Roda cahaya berputar tanpa henti, mencoba menghancurkan darah matahari. Siti Garba dan Biksu Pertapa terkejut. Senior Mirya Tander berada di puncak tahap mendalam dao bagian atas. Menggunakan Roda Guntur Surgawi untuk mengeluarkan mantra guntur yang menakutkan, kekuatannya jauh melampaui batas tahap mendalam dao dan bahkan melampaui level ahli tahap dao void biasa. Senior Mirya Tander sangat senang melihat ekspresi kedua kultifator Buddha tersebut. Dia mengelus janggutnya dan terus melepaskan pikirannya, menggabungkannya ke dalam Roda Guntur Surgawi. Ledakan Tiba-tiba, Roda Petir Surgawi meledak dengan cahaya berdarah, dan aura jahat dan mematikan mewarnai petir menjadi merah. Kemudian, sebuah makam darah besar dengan cepat mengembun dari cahaya darah, menekan Roda Guntur Surgawi di dalamnya. Engah Senior Mirya Tander kehilangan 9000 pikiran sekaligus. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang kultifator tahap dao void tingkat rendah. Tubuhnya bergetar dan dia mengeluarkan setegup darah. Cahaya ilahi Buddha Siti Garba berubah seketika. Makam darah melepaskan ki kematian yang mengepul dan menyapu mereka bertiga seperti gelombang yang mengamuk. Biksu Pertapa itu mengeluarkan tongkat Buddha dan memukul ki kematian dengan seberkas cahaya Buddha, menghancurkannya lapis demi lapis. Senior, kamu baik-baik saja. Biksu Pertapa itu bertanya pada Senior Mirya Tander. Huh, saya lengah dan menderita kerugian kecil. Senior Mirya Tander mendengus. Tiba-tiba. Ledakan. 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 Delapan matahari darah yang tersisa berubah menjadi kuburan darah pada saat yang bersamaan. Sembilan makam melepaskan kekuatan susunan jahat, membelenggu Senior Mirya Tander, Biksu Pertapa, Buddha Siti Garba, dan seluruh alam semesta pancang. Guntur melonjak di mata Senior Mirya Tander. Kamu hanyalah dewa jahat, penguasa alam semesta tingkat rendah. Beraninya kamu begitu sombong di depanku. Aku akan menghancurkan alam semesta tingkat rendah ini bersamanya. Buddha Siti Garba mendesak seberkas cahaya Buddha untuk membentuk pertahanan. Senior Mirya Tander, kamu tidak boleh melakukannya. Begitu kamu menghancurkan alam semesta pancang, semua makhluk di dalamnya akan hancur. Bahkan jika Anda menyelamatkan mereka, akan sulit untuk memutus karma mereka dengan alam semesta pancang. Mereka hanya akan hancur bersama alam semesta. Bagaimana aku bisa membiarkan Junior sepertimu memberitahuku bagaimana melakukan sesuatu? Pergilah. Senior Mirya Tander mengeluarkan suara gemuruh yang membuat Buddha Siti Garba mundur. True Monarch Mirya Tander mengembangkan dao besar guntur dan memiliki temperamen yang sangat kejam. Dia tertangkap basah dan 9.000 pikirannya dilahap oleh makam berdarah. Dewa jahat turun ke dunia dan berencana melahapnya juga. Kali ini, ia benar-benar murka dan berencana menghancurkan seluruh alam semesta pancang. Dengan kekuatannya yang melampaui dao mendalam, keinginan untuk menghancurkan makam darah yang menurun mungkin agak sulit. Namun jika dia ingin menghancurkan alam semesta tingkat rendah tanpa keraguan, itu bukanlah sesuatu yang sulit. Saat ini, sinar besar pedang kiemas yang panjangnya ribuan meter muncul entah dari mana. Cahaya pedang yang menyilaukan dan tajam langsung merobek tirai cahaya berdarah. Sembilan makam darah berguncang pada saat bersamaan, dan belenggu yang menutupi langit dan bumi runtuh. Kemudian, seberkas cahaya kemasan menerobos langit, diikuti oleh sesosok tubuh. 3034 Setelah menekan dewa penguasa Jin Wu, Su Fang akhirnya kembali ke alam semesta panjang. Dia mengaktifkan pedang pembunuh jahat yang sejati dan memotong belenggu sembilan makam darah. Su Fang. Su Fang sudah kembali. Su Fang benar-benar kembali ke dunia segudang dari dunia luar. Sekarang Su Fang kembali, kita selamat. Suara Su Fang menyebar ke seluruh alam semesta panjang. Semua orang kaget dan berseru saat mendengar suaranya. Kemudian, mereka jatuh ke dalam ekstasi. Tapi selain tercengang dan kaget, ada juga beberapa orang yang pulih kembali normal, dan mereka bahkan mendengus menghina Su Fang di dalam hati. Su Fang telah melampaui langit dan bumi dan pergi ke luar angkasa. Dia adalah eksistensi tertinggi di alam semesta ini, tapi dia hanyalah karakter kecil di luar angkasa. Benar, dia mungkin kembali karena dia tidak bisa bertahan hidup di luar angkasa. Ketiga tuan yang tiada taranya itu tidak dapat menyelesaikan krisis ini. Apa yang dapat dilakukan Su Fang ketika dia kembali? Sebagian besar yang mulia penguasa yang tinggal di alam semesta, pancang tidak memiliki hubungan baik dengan Su Fang. Mereka tidak menunjukkan banyak kegembiraan saat Su Fang kembali. Sebaliknya, mereka diam-diam mengejek dan mengejeknya. Su Fang. Su Fang yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi pilihan surga Jiuk Suan dan kemudian menyerahkan segalanya. Siti Garba dan Sadu sama-sama terkejut sekaligus terpana. Mereka memandang si Suan Dausu. Sang Sadu bertanya, Tuan Raja Sejati, saya mendengar bahwa Su Fang adalah murid bersama si Suan Dausu dan Dong Suan Dausu. Miria Thunder True Monarch mendengus. Dia hanya orang gila yang mengandalkan perlindungan Lord Dausu untuk pamer. Sadu dan Siti Garba terdiam. Mereka tidak berani menjawab. Su Fang adalah murid si Suan Dausu. Dia bersinar di kompetisi pilihan surga Jiuk Suan. Kultifator si Suan seharusnya merasa terhormat. Miria Thunder True Monarch adalah seorang tetua gunung si Suan. Tentu saja ada alasan atas sikapnya terhadap Su Fang. Alasan utamanya adalah si Suan Tian Qing. Si Suan Tian Qing kalah dari Su Fang dalam kompetisi pilihan surga Jiuk Suan. Si Suan Dausu sangat menghargai Su Fang, jadi si Suan Tian Qing secara alami cemburu dan kesal. Tian Xing Mendalam Barat adalah jenius nomor satu di alam ilahi Mendalam Barat. Dia memiliki otoritas yang bahkan tidak dimiliki oleh para tetua biasa. Setelah kembali ke alam ilahi Mendalam Barat, para pembudidaya Mendalam Barat itu secara alami meremehkan Su Fang tanpa menahan diri untuk mengjilat Tian Xing Mendalam Barat. Mereka membentuk Su Fang menjadi orang gila yang mengandalkan leluhur Dao Si Suan untuk melakukan apapun yang dia mau. Terlebih lagi, Su Fang Ren telah menerima penghormatan yang begitu tinggi dari leluhur Dao Si Suan bahkan sebelum dia tiba di alam ilahi Mendalam Barat. Selain itu, dia telah menarik banyak musuh kuat dan menyinggung kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk alam ilahi Mendalam Barat. Hal ini menyebabkan banyak petinggi alam ilahi Mendalam Barat agak tidak puas dengannya. Miria Thunder True Monarch baru saja gagal menekan makam darah dan sangat menderita. Su Fang telah mematahkan belenggu makam darah begitu dia muncul. Miria Thunder True Monarch tidak ada apa-apanya jika dibandingkan, jadi dia tentu saja tidak memiliki sikap yang baik terhadap Su Fang. Su Fang juga memperhatikan mereka. Penglihatannya yang sempurna memungkinkan dia mengenali Siti Garba secara sekilas. Buddha Siti Garba, saya tidak menyangka Buddha Siti Garba akan kembali ke alam semesta pancang bersama dua ahlinya. Mereka harus bersiap untuk menyelesaikan krisis ini. Su Fang sangat terkejut. Sosoknya melintas saat dia berteleportasi di depan mereka bertiga. Siti Garba dan Sadu menyatukan kedua telapak tangan dan memberi hormat pada Su Fang. Anak ini tidak sombong seperti rumor yang beredar. Dia tahu bagaimana memberi hormat padaku, Raja Sejati Miria Thunder mengangkat kepalanya dan menunggu Su Fang memberi hormat padanya. Sedikit yang dia tahu gelombang. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Buddha Siti Garba dan berkata, Su Fang mudah memberi salam kepada Buddha Siti Garba. Buddha Siti Garba pernah bersumpah bahwa dia akan membersihkan karma jahat dunia bawah dari semua makhluk hidup dan menggunakannya untuk mencapai pencerahan Buddhis. Dia juga bersumpah bahwa dia tidak akan melampaui sampai neraka dikosongkan. Seorang kultifator Buddha seperti itu sebenarnya telah meninggalkan dirinya sendiri dan mengorbankan dirinya demi semua makhluk hidup. Karena itu, dia dihormati oleh semua orang. Su Fang juga sangat mengaguminya. Di dunia bawah, Su Fang pernah menerima sarira paramita Buddha dari Buddha Siti Garba yang memainkan peran besar dalam transendensi Su Fang. Itulah mengapa Su Fang sangat sopan dan menghormati Buddha Siti Garba. Di alam semesta pangcang, Buddha Siti Garba adalah ahli Buddha transendensi setengah langkah. Dia memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas dan dihormati oleh semua orang. Namun, di alam semesta kerajaan Buddha, ia hanyalah seorang murid Buddha dengan bakat luar biasa. Kekuatannya saat ini hanya berada di puncak alam Dao Lord yang lebih rendah. Majikannya Vaku, Biksu Pertapa, hanya berada di puncak alam Dao Lord atas. Su Fang adalah orang jenius nomor satu di umat manusia yang namanya Mengguncang Jiu Suan. Perbedaan kekuatan dan status di antara mereka tidaklah kecil sama sekali. Fakta bahwa Su Fang sangat menghormati Buddha Siti Garba mengejutkan dan membuatnya tercengang. Untuk sesaat, dia sedikit bingung. Jangan terlalu sopan, Tuan Muda Su Fang. Benar saja, dia sombong seperti rumor yang beredar, Raja Sejati Miriat Tander mendengus dingin. Su Fang menutup mata terhadapnya, Penatua Sisuan, tetapi sangat menghormati seorang murid Buddha. Hal ini tentu saja membuatnya tidak bahagia. Su Fang memberitahu Buddha Siti Garba segala yang terjadi dalam Fata Morgana cahaya Buddha saat itu. Realisasi muncul di Siti Garba. Di saat yang sama, dia terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa sosok legendaris Su Fang, umat manusia jenius nomor satu di Jiu Suan, ternyata berasal dari alam semesta pangcang. Biksu petapa itu diam-diam menyampaikan kepada Buddha Siti Garba, Su Fang adalah surga nomor satu umat manusia dan penerus dua dauzu agung. Karena Anda memiliki karma seperti itu dengannya, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan langka untuk baik kamu maupun umat Buddha. Di alam dewa Jiu Suan, terdapat alam mistik dan alam semesta kerajaan Buddha yang didirikan oleh para kultifator Buddha, namun mereka bukanlah kekuatan tertinggi. Meskipun umat Buddha berhati murni dan memiliki sedikit keinginan serta tidak mau menjilat mereka yang berkuasa, murid Buddha mana yang tidak ingin agama Buddha menjadi kuat dan menyebarkan ajarannya. Sekarang karena ada kesempatan untuk menjalin hubungan dengan umat manusia jenius nomor satu di Jiu Suan, Biksu Pertapa tentu saja tidak akan melewatkannya. Su Fang pasti akan menjadi ahli umat manusia terbaik di masa depan. Manfaat menjalin hubungan baik dengannya sudah terbukti dengan sendirinya. Baik Buddha Siti Garba maupun Biksu Pertapa sedang mengobrol dan berteman dengan Su Fang, meninggalkan Raja Sejati Guntur Segudang di sela-sela. Penatua Suan Barat menjadi semakin tidak senang dan wajahnya menjadi gelap. Ini. Su Fang merasakan bahwa aura Raja Sejati Guntur Segudang jelas berasal dari Suantian Xing Barat dan para kultifator lainnya. Selain itu, dia adalah seorang ahli dengan status Penatua. Huh, aku adalah tetua gunung Suan Barat. Meskipun kamu adalah murid Dausu, beraninya kamu meremehkanku. Miria Tandertru Monark mendengus dingin. Su Fang mengangkat alisnya. Dia sepertinya tidak menyinggung orang ini. Kenapa dia memberinya wajah masam? Jadi, kamu adalah tetua gunung Suan Barat. Aku Su Fang. Su Fang menangkupkan tinjunya lagi. Bagaimanapun, pihak lain adalah ahli Suan Barat, jadi dia harus memberinya wajah. Siapa yang tahu gelombang? Miria Tandertru Monark mendengus dingin dan mengabaikan Su Fang dengan tatapan merendahkan. Itu konyol. Su Fang tersenyum ringan. Kemudian, dia melihat kesembilan makam darah dan memproyeksikan kekuatan penginderaannya ke seluruh alam semesta pangang. Saya tidak menyangka situasinya menjadi begitu kritis. Untungnya, saya kembali tepat waktu. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melihat bahwa dunia kecil dan besar telah hancur total, dan banyak sekali dunia yang tidak ada bedanya dengan kehancuran total juga. Tidak peduli bagaimana yang mulia pancang memperlakukannya, alam semesta pangang tetaplah kampung halamannya. Wajar saja hatinya terasa berat saat kampung halamannya menjadi seperti ini. Miria Tandertru Monark mencibir. Su Fang, aku mendengar bahwa kamu adalah yang terpilih dari Jiuksuan dan bahkan tidak peduli dengan Dauzu setengah langkah. Karena kamu adalah seorang kultifator dari alam semesta pangang, mengapa kamu tidak datang untuk menyelamatkan sekarang? Alam semesta akan hancur. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Nada suara Su Fang menjadi sangat kasar. Miria Tandertru Monark mendengus dengan nada menghina. Jika jenius nomor satu dari alam dewa Jiuksuan mengambil tindakan, menyelesaikan krisis ini akan sangat mudah. Su Fang tersenyum. Aura yang sangat maskulin menyembur keluar dari tubuhnya dan dengan cepat mengembun menjadi roda cahaya yang dibentuk oleh sembilan matahari dewa. Roda surgawi sembilan matahari. Roda ringan itu dengan cepat bertambah besar ukurannya. Seribu kaki, sepuluh ribu kaki, sepuluh ribu kaki. Dalam sekejap, Roda surgawi sembilan matahari berubah menjadi dunia dan menyelimuti sembilan makam darah. Tahap atas dari dao yang mendalam. Siti Garba dan Sadu sama-sama terkejut, dan cahaya ilahi di mata mereka berubah seketika. Mereka telah mendengar beberapa rumor tentang Su Fang, dan bahwa budidaya para jenius yang berpartisipasi dalam seleksi Jiuksuan terbatas pada ranah Dao Master. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika seleksi Jiuksuan berakhir belum lama ini dan kultivasi Su Fang telah melonjak ke tingkat atas dao mendalam. Siti Garba tidak bisa menahan senyum pahit. Ia pernah menjadi sosok yang tiada taranya di alam semesta panjang, dan bakat kultivasinya tentu saja tak tertandingi. Su Fang adalah juniornya, namun kini Su Fang telah menjadi sosok tiada taraf yang harus ia hormati. Miria Thunder True Monarch juga terkejut, dan kemudian dia merasa cemburu dan marah. Jelas sekali bahwa Lord Dao Zu telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuknya. Huh, Lord Dao Zu benar-benar bias. Dia tidak menghabiskan banyak tenaga pada Jiuksuan Tianxing. Boom-boom-boom. Roda surgawi sembilan matahari menyelimuti sembilan makam darah, dan kekuatan ilahi Suanyang yang menakjubkan jatuh seperti gelombang pasang, menghancurkan dan meruntuhkan makam itu lapis demi lapis. Yang tidak disangka Su Fang adalah makam darah itu hanya akan menyerap kekuatan alam semesta panjang dan segera pulih. Sementara itu, alam semesta panjang runtuh lapis demi lapis, mengguncang langit dan bumi, serta menghancurkan banyak sekali bidang. Jika ini terus berlanjut, alam semesta panjang akan hancur bahkan jika sembilan makam darah dihancurkan, Su Fang mengangkat alisnya dan menarik kembali pikirannya. Roda surgawi sembilan matahari menghilang, dan sembilan makam darah muncul kembali. Miria Thunder True Monarch berkata dengan suara yang aneh, Saya pikir bakat nomor satu Jiuksuan itu luar biasa, tapi saya tidak menyangka bahwa Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan alam semesta tingkat rendah. Mungkinkah gelar nomor Anda satu di Jiuksuan hanyalah reputasi yang tidak patut? Su Fang tersenyum santai dan mengulurkan tangan kanannya. Dia mengeluarkan lingkaran cahaya kacau, yang menyelimuti sembilan makam darah dalam sekejap. Roda surgawi purba Su Fang telah mencapai tingkat atas dao mendalam, dan sutra janji Jiuksuan telah mencapai tingkat kelima. Energi primordial di kedalaman istana Jiuksuan dao menjadi lebih menakjubkan. Menggunakan roda surgawi tanpa bentuk sekarang, itu sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tiada tarannya yang berada di tingkat yang lebih tinggi darinya, atau bahkan lebih tinggi. Kepulan-kepulan-kepulan Roda surgawi Hongmeng berputar, dan makam darah hancur lapis demi lapis, berubah menjadi ketiadaan. Aura mematikan yang mereka keluarkan juga menghilang, dan akhirnya, mereka benar-benar menjadi ketiadaan di roda surgawi Hongmeng. Makam Darah Sembilan Matahari yang hampir menelan seluruh alam semesta pancang dengan mudah dihancurkan oleh Su Fang tanpa meninggalkan jejak. 3035 Bahkan Myriad Thunder True Monarch tidak bisa berbuat apa-apa terhadap makam darah Jiu Yang, tapi Su Fang telah memusnahkannya dengan begitu mudah. Bagaimana Myriad Thunder True Monarch tidak terkejut? Myriad Thunder True Monarch harus mengakui bahwa Su Fang jauh lebih kuat darinya. Sekarang, seharusnya tidak ada orang yang menganggap reputasiku sebagai jenius nomor satu di sembilan mendalam tidak pantas, kan? Su Fang tertawa dingin penuh ejekan. Myriad Thunder True Monarch telah mengejeknya berulang kali. Tidak peduli seberapa baik hati Su Fang, dia masih sedikit marah dan tidak ragu untuk membalas. Myriad Thunder True Monarch merasa seolah-olah wajahnya telah ditampar, dan wajahnya terbakar. Setelah Su Fang menghancurkan makam darah Jiu Yang, seluruh alam semesta pancang langsung jatuh ke dalam kegelapan yang dingin. Su Fang menghela nafas dalam hati. Dia mengaktifkan tubuh Dharma Suanyang dan memadatkan pemikiran dengan kekuatan Suanyang dan Sajak Tao, yang berubah menjadi matahari dewa yang tergantung tinggi di langit. Dalam sekejap, sinar matahari menyinari seluruh dunia, menghilangkan aura mematikan yang menyelimuti dunia. Seluruh alam semesta pancang seketika menjadi penuh vitalitas. Myriad Thunder True Monarch mendengus dingin. Dewa jahat sudah turun dan melahap alam semesta pancang. Apa gunanya menghancurkan makam darah Jiu Yang? Semua kehidupan yang lahir di alam semesta pancang tetap tidak bisa lepas dari kematian. Selama aku, Su Fang, ada di sini, dewa jahat tidak akan pernah berhasil. Su Fang tersenyum mendominasi. Kemudian, dia melihat ke bawah dan melihat Fata Morgana Cahaya Buddha di dunia bawah melalui lapisan penghalang ruang waktu. Geng Kian. Melihat Kian Gang aman dan sehat, Su Fang tidak bisa menahan senyum. Dia melambaikan tangannya dan membuat gerakan meraih di udara. Kian Gang dan seluruh Fata Morgana Cahaya Buddha diangkut langsung dari dunia bawah oleh Su Fang. Kian Gang terkejut sekaligus senang melihat Su Fang. Su Fang, kamu benar-benar kembali. Su Fang juga sangat senang bertemu teman lamanya lagi. Kian Gang mengenali Siti Garba dan kembali terkejut. Ia segera berlutut dan bersujud kepada Siti Garba. Siti Garba buru-buru membantu Kian Gang berdiri. Kian Gang adalah teman Su Fang, dan hubungan mereka tampak luar biasa. Siti Garba tidak berani menjadi senior atau Buddha di depan Kian Gang. Sadu berkata, Anak laki-laki ini sangat cocok untukku. Aku ingin menjadikannya sebagai murid. Bagaimana menurutmu, Su Fang muda? Jelas, dia ingin lebih dekat dengan Su Fang. Su Fang menganggup dan berkata, Itu bagus. Kian Gang, kenapa kamu tidak segera mengakui dia sebagai tuanmu? Titik. Di Suan. Su Fang mengangkat alisnya, lalu terkekeh. Selamat, kamu juga telah menjadi kaisar tertinggi. Dixuan tersenyum kecut dan membungkuk pada Su Fang. Dia adalah kaisar tertinggi di alam semesta pancang, tetapi di mata kaisar tertinggi seperti Su Fang, dia tidak lebih dari seekor semut. Cahaya ilahi Su Fang menyapu kaisar master lainnya. Dia menganggup dan berkata, Semuanya, Bagaimana kabarmu? Ledakan. Para kaisar guru itu merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi jalan surgawi. Tidak, mereka menghadapi keberadaan tertinggi yang melampaui jalan surgawi. Su Fang tidak melepaskan auranya, tetapi ada tekanan tak terlihat yang membuat kaisar master itu berlutut di hadapannya, seluruh tubuhnya gemetar. Kaisar master yang telah meremehkan Su Fang dan berpikir bahwa Su Fang telah kembali karena dia tidak dapat bertahan hidup di alam luar lagi merasa ketakutan. Tidak perlu bersikap sopan. Su Fang tersenyum dan menahan diri sepenuhnya, membuatnya tampak seperti orang biasa. Baru pada saat itulah kaisar realm masters merasa lega. Diksuan berkata, Su Fang, di mana Xiao Wan Ting, Sang Kiyu, dan yang lainnya sekarang. Su Fang melepaskan Xiao Wan Ting, Sang Kiyu, Wei Dao, dan kaisar klan Zhu dari badan Dharma Jalan Surgawi. Inilah kaisar master yang telah meninggalkan alam semesta panjang bersama Su Fang. Pada saat ini, kekuatan mereka telah melampaui belenggu alam semesta tingkat rendah dan telah menjadi kultifator alam abadi sejati. Xiao Wan Ting adalah yang paling luar biasa. Dia sudah menjadi ahli Dao Lord tingkat menengah. Merasakan aura Xiao Wan Ting dan yang lainnya, Diksuan dan yang lainnya gemetar lagi dan mau tidak mau berlutut lagi. Xiao ingin mendengus. Saat aku memintamu pergi bersama Su Fang, kamu peduli dengan wajahmu dan khawatir kamu akan menderita kerugian bersama Su Fang. Apakah kamu menyesal sekarang? Sang Kiyu mengelus jenggotnya dan terkekeh. Sejujurnya, Su Fang bukanlah orang biasa sekarang. Dia adalah jenius nomor satu dari ras manusia melampaui surga. Dia terkenal di alam dewa Jiuxuan. Hanya Dao yang juga tertawa terbahak-bahak. Terkejut. Menyesali. Konflik. Malu. Diksuan dan kaisar master alam semesta panjang sangat menyesali hal itu hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Apa tujuan budidaya para petani? Manakah dari kaisar master alam semesta panjang berikut yang tidak ingin melampaui, meninggalkan alam semesta tingkat rendah, dan memasuki ras manusia melampaui surga? Mereka melewatkan kesempatan besar ini. Bagaimana mungkin mereka tidak menyesalinya? Yang lebih tidak terduga lagi adalah Su Fang telah menjadi jenius nomor satu di seluruh ras manusia di luar imajinasi mereka. Alam semesta panjang tidak lagi cocok untuk ditinggali makhluk hidup. Tinggalkan aku. Su Fang memandang Diksuan dan yang lainnya lalu mengangguk. Diksuan dan kaisar master alam semesta panjang semuanya terkejut dan gembira. Tolong izinkan kami kembali ke Yuan Tiamong untuk bersiap, kata Diksuan kepada Su Fang dengan penuh semangat. Tidak dibutuhkan. Su Fang tersenyum tipis. Sebuah pikiran muncul dari antara alisnya dan berubah menjadi kekuatan ilahi yang berada di atas dao surgawi alam semesta panjang. Itu menyelimuti seluruh Yuan Tiamong. Gemuruh. Yuan Tiamong bergetar hebat dan kemudian dengan cepat menyusut di bawah kekuatan suci Su Fang. Akhirnya berubah menjadi Suan Guang dan langsung dipindahkan ke istana Jiuksuan Dao oleh Su Fang. Dia kemudian mengirimkannya ke alam semesta di dalam tubuh dao dharma surgawi. Pemandangan yang begitu mengejutkan membuat Diksuan dan para master kaisar rilem lainnya tercengang. Kemudian, Su Fang memproyeksikan kekuatan persepsinya ke seluruh alam semesta panjang. Sambil berpikir, dia menyerap beberapa makhluk hidup, termasuk para pembudidaya dan goblin besar, ke dalam ruang di dalam tubuh dao dharma surgawi. Pada akhirnya, Su Fang menatap dunia segudang dan menghela nafas. Alam semesta panjang hancur total. Sekalipun dewa jahat terbunuh, akan sulit membalikkan nasib alam semesta panjang. Hasil ini membuat hati Su Fang sedikit berat. Kalian semua bisa memasuki kosmos langit dan bumiku untuk berkultivasi juga. Senior Sang Kiyu, Wei Dao, dan yang lainnya, pergi dan tenangkan mereka. Dengan satu pemikiran, Su Fang mengirim di Suan dan yang lainnya ketubuh mantra jalan surga miliknya. Pada saat yang sama, dia membiarkan Sang Kiyu dan yang lainnya mendistribusikan berbagai sumber daya kepada mereka. Apa yang akan terjadi di masa depan bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Sudah waktunya menghadapi dewa jahat, Su Fang memandang laut dao di alam semesta panjang, dan kedalaman matanya tiba-tiba menjadi sedingin es. Keturunan dewa jahat adalah bencana terbesar. Jika tidak ditangani, para penggarap dan Big Goblin yang lahir di alam semesta panjang semuanya akan binasa seiring dengan hancurnya alam semesta panjang. Sosok Su Fang melintas dan langsung berteleportasi ke kedalaman laut dao. Ketika dia sampai di batas tubuh dewa penjaga gunung, roh primordial, dan inkarnasi dunia, Su Fang merasakan dan menemukan bahwa kehendak penjaga gunung telah menghilang. Namun, segel yang dia buat dengan kata-katanya sendiri masih ada, mencegah dewa jahat meninggalkan kedalaman laut dao. Namun, segelnya sudah tidak lengkap dan tidak berguna lagi. Su Fang menangkupkan tinjunya dan membungku pada segel, Tuan penjaga gunung, aku, Su Fang, telah kembali untuk memenuhi janjiku. Setelah membungku kepada penjaga gunung, Su Fang maju selangkah dan melampaui belenggu yang berat. Dia langsung sampai pada kedalaman kesadaran dao lord panjang. Seolah-olah dia telah mengubah ruang dan waktu. Di depannya ada ruang dan waktu berwarna merah darah yang misterius dan luas. Astaga! 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 Pikiran jahat datang dari segala arah menuju Su Fang. Su Fang melangkah ke udara, seluruh tubuhnya memancarkan aura ilahi Suanyang yang mengejutkan. Pikiran jahat itu seperti ngengat api, membakar dan menghancurkan lapis demi lapis. Perjalanan Su Fang tidak terhalang. Sekali lagi, dia sampai pada asal mula tertinggi dari penguasa dao surgawi panjang, di mana kesadaran dan jiwa tertingginya berada. Gambar ilusi panjang muncul di depan Su Fang. Turun, keluar dan mati. Su Fang berteriak mendominasi. Bayangan ilusi panjang tiba-tiba membuka matanya, dan keinginan jahat menyerbu ke arah Su Fang. Beraninya kamu bersaing dengan cahaya matahari dan bulan. Su Fang mencibir dengan jijik dan menggunakan teknik visualisasi kehendak. Lampu pedang berwarna merah darah menyala dan menghancurkan niat jahat menjadi berkeping-keping. Cahaya pedang menimpa bayangan ilusi panjang, dan jeritan datang dari dalam. Su Fang, bagaimana makhluk hidup tingkat rendah yang lemah sepertimu bisa menjadi begitu kuat? Turun berseru tak percaya. Su Fang mencibir dengan dominan. Jika aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhmu, mengapa aku harus kembali ke alam semesta panjang? Tahukah kamu keberadaan seperti apa aku ini? Beraninya kamu bermimpi membunuhku? Deschen tertawa liar dan mencibir kata-kata Su Fang. Tentu saja aku tahu siapa kamu. Su Fang mencibir dengan jijik. Yang disebut keturunan bukanlah seorang kultifator jahat, juga bukan kekuatan jahat. Semuanya berasal dari satu orang, guru ilahi dari sepuluh arah. Kamu hanyalah seutas karma jahat dari guru ilahi sepuluh penjuru, yang menyatu dengan sutra Jiuksuan Wuji yang tidak lengkap. Selama seorang kultifator mengolah sutra Jiuksuan Wuji yang tidak lengkap ini, dia akan ternoda oleh karma. Melahap langit, bumi, dan alam semesta yang dibudidayakan dengan susah payah oleh para penggarap, tetapi itu juga akan menjadi bagian dari keturunan. Su Fang menatap Deschen seolah dia telah melihat semuanya. Dia telah mengkultifasi sutra Jiuksuan Wuji ke tingkat kelima dan memperoleh beberapa kenangan dari guru ilahi dari sepuluh arah. Dengan bantuan solusi misteri Tianyan, dia sudah menebak secara kasar seluk-beluk keturunan dewa jahat. Namun, dia tidak mengerti mengapa guru ilahi dari sepuluh penjuru melakukan hal ini. Mungkin kebenaran akan terungkap ketika dia tiba di reruntuhan dewa di alam ekstrateritorial keos. Saya tidak menyangka seorang kultifator dari alam semesta pancang mengetahui sesuatu tentang tubuh asli saya. Karena kamu mengetahuinya dengan jelas, kamu harusnya tahu betapa kuatnya tubuh asliku. Lalu mengapa Anda melebih-lebihkan diri sendiri dan melawan saya? Kamu hanyalah seutas karma jahat. Beraninya kamu meremehkanku. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Karena aku berasal dari alam semesta pancang, aku akan membunuhmu dan mengakhiri karma. Deschen berkata dengan acuh-ta'acuh, saya adalah keberadaan yang abadi. Bagaimana Anda bisa mengakhiri karma? Bahkan Dauzu pun tidak berani menyebut dirinya abadi, apalagi kamu, yang hanya turun. 3036. Pedang Pemutus Kehidupan. Siapa-siapa gelombang. Kekuatan takdir dari pedang pemutus kehidupan mulai menghilangkan takdir dari menurun. Su Fang secara langsung memutuskan takdir keturunan, menghapusnya sepenuhnya dari sumbernya, sehingga menyelesaikan krisis kehidupan yang lahir di alam semesta pancang. Siapa yang tahu gelombang. Ada benang takdir yang sangat kuat di dunia takasat mata, terhubung dengan kehampaan takdir menurun. Bahkan Life-Savering Blade merasa sulit untuk memotongnya. Uhuark gelombang. Su Fang mendapat serangan balik yang kuat dari takdir, seolah-olah ada tangan besar takasat mata yang tiba-tiba menekan tubuhnya. Dia memuntahkan seteguk darah, auranya langsung menjadi putus asa, dan usianya juga langsung menjadi lebih dari 50 tahun. Keturunan tertawa puas, selama Tuhan ini lahir, takdirnya terhubung dengan Tuhan ini. Dan jati diri Tuhan ini adalah eksistensi tertinggi yang hidup berdampingan dengan Dao Surgawi. Bagaimana takdirnya bisa menjadi apa yang bisa Anda goyangkan? Tidak heran Descending begitu sulit untuk dibunuh. Dan tidak heran empirean pancang mencoba segala cara yang mungkin, bahkan dengan mengorbankan sembilan siklus reinkarnasi tubuh Dao Dharma Surgawi, tetapi masih tidak bisa lepas dari takdir dilahap oleh Descending. Su Fang sangat terkejut di dalam hatinya. Karena aku tidak bisa memutuskan takdirmu, maka aku akan menyegelmu selamanya. Lihat bagaimana kamu masih bisa menjadi sombong. Bahkan seni menyusut kehidupan rahasia Surgawi tidak dapat menghapus Descending. Su Fang juga menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, sulit untuk membunuh Descending. Satu-satunya cara adalah dengan membelenggu dia. Dan Su Fang juga kebetulan memahami kemampuan magis luar biasa yang tiada taraf dalam menyegel menurun, segel sepuluh arah Tuanku. Kemampuan utama segel sepuluh arah Tuanku bukanlah untuk menyerang, tapi untuk menyegel. Jika dikembangkan secara ekstrim, segel sepuluh arah Tuanku dapat menciptakan sebuah dunia, menyegel langit di atas, bumi di bawah, timur, barat, selatan, utara, gerbang kehidupan, posisi kematian, serta masa lalu dan masa depan, menekan musuh yang kuat, dan mendominasi sepuluh penjuru langit dan bumi. Budidaya Su Fang naik ke alam mendalam dao atas, dan sutra tanpa batas Jiuksuan juga berkembang ke tingkat kelima. Kekuatan segel sepuluh arah Tuanku yang ditampilkan sekarang seratus kali lebih kuat daripada saat dia menjadi pilihan surga di Jiuksuan. Ledakan Kekuatan segel sepuluh arah Tuanku meledak dengan ledakan keras, dan kekuatan menakjubkan yang dapat menyegel segala arah langsung menyelimuti dunia. Kekuatan supernatural macam apa ini? Ah, Su Fang, kamu berani menyegelku. Tunggu sampai diriku yang sebenarnya mendominasi dunia manusia, aku tidak akan melepaskanmu. Ketika dia turun ke dunia dan merasakan kekuatan ilahi yang menakutkan dari segel sepuluh arah Tuanku, dia mulai panik dan mengancam Su Fang. Ledakan Ledakan Kekuatan ilahi dari segel sepuluh arah Tuanku dengan cepat meresap ke dalam tubuh pancang. Tanda Dewa terjalin dan menyegel tubuh pancang bersamaan dengan keturunannya. Saat dia hendak menyerap keturunan ke dalam istana Dao, hati Su Fang bergetar. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk merasakan sosok penguasa surgawi pancang. Bas dengungan-dengungan. Su Fang awalnya berpikir bahwa pancang telah sepenuhnya mengambil alih jiwa asli Tuan Surgawi Pancang. Namun, setelah merasakannya beberapa saat, aura takdir yang sangat halus di dalam esensi jiwanya benar-benar menyebabkan Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi berkedip dengan cepat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi proyeksi Dewa Surgawi Pancang. Tiba-tiba, Dewa Surgawi Pancang sebenarnya masih mempertahankan kesadarannya. Ini juga berarti bahwa Dewa Surgawi Pancang belum sepenuhnya dilahap oleh keturunan. Seperti yang kuduga, jika jiwa Dewa Penguasa Surgawi Pancang telah dihancurkan, Dewa jahat akan dengan mudah menembus penghalang yang diciptakan oleh tubuh penjaga gunung. Tidak akan ada kehidupan yang tersisa di alam semesta pancang. Su Fang tersenyum malu, niat membunuh yang tajam muncul di matanya yang dalam. Meski sedikit di luar ekspektasi Su Fang, itu kurang lebih sesuai ekspektasinya. Dengan kelicikan Penguasa Surgawi Pancang, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Untungnya, saya menemukannya lebih awal. Kalau tidak, saya tidak tahu masalah apa yang akan ditimbulkan oleh Tuan Surgawi Pancang. Su Fang mendengus. Kemudian, dia hendak melenyapkan sisa kesadaran Dewa Surgawi Pancang. Dia tidak mengharapkan Dewa Surgawi Pancang untuk mentransmisikan kesadaran ilahinya. Su Fang, hentikan. Anda adalah seorang kultifator yang lahir dari tubuh Dao Surgawi saya. Prestasimu hari ini semua datang dariku. Jika kamu membunuhku, apakah kamu tidak takut Dao Herdmu akan rusak? Mata Su Fang menunjukkan keraguan. Dewa Surgawi Pancang melihat ini dan segera menjadi bersemangat. Dia terus menyerang saat setrika masih panas. Dengan kekuatanmu saat ini, aku hanyalah keberadaan seperti semut. Tidak masalah apakah kamu membunuhku atau tidak. Mengapa kamu tidak melepaskanku kali ini? Su Fang menganggup dan berkata, bukan tidak mungkin memberimu jalan keluar. Tuan Surgawi Pancang langsung gembira. Su Fang, ini jelas merupakan pilihanmu yang paling bijak. Tanpa diduga, sebelum dia selesai berbicara, tubuh Dharma Iblis Darah Su Fang tiba-tiba meledak dengan niat membunuh. Hal ini melenyapkan sepenuhnya kesadaran Dewa Langit Pancang. Ini juga berarti bahwa penguasa Surgawi Pancang telah musnah seluruhnya, tanpa meninggalkan jejak. Bukan tidak mungkin memberimu jalan keluar, tapi, pernahkah kamu berpikir untuk memberikan jalan keluar pada nona Surgawi Luo dan Misteri? Jika saya mengampuni hidup Anda, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada nona Surgawi Luo dan Misteri? Bagaimana saya bisa menghadapi diri saya sendiri? Su Fang memperlihatkan senyuman dingin dan mendominasi. Membunuh Pancang tidak akan menyebabkan kerusakan pada Dao Heart miliknya. Kultivasi Su Fang mencari jati diri dan jati diri. Selama dia memiliki hati nurani yang bersih, bagaimana membunuh orang yang dingin dan tidak berperasaan seperti Pancang bisa menyebabkan kerusakan pada Dao Heartnya. Sama seperti Su Fang menekan dewa jahat di kedalaman laut Dao Alam Semesta Pancang. Cahaya keemasan menembus kegelapan kehampaan yang kacau dan langsung muncul di kehampaan yang kacau di luar Alam Semesta Pancang. Seorang pria parubaya berjubah emas jangkung dan kekar muncul. Orang ini memiliki alis tebal dan mata besar. Auranya kosong. Dia adalah ahli tak tertandingi yang telah melampaui alam mendalam Dao. Saat pria parubaya berjubah emas muncul, dia melambaikan tangannya dan mengambil lampu minyak perunggu. Di dalam suan bau lampu minyak, ada sekelompok nyala api redup yang terus-menerus melonjak dengan cahaya dingin. Saat pria parubaya berjubah emas mengeluarkan lampu minyak, seolah-olah ada embusan angin yang lewat. Nyala api jatuh kebagian dalam alam semesta pancang. Huh, gagak emas ditangkap dan dibawa ke alam semesta tingkat rendah yang akan segera dihancurkan. Tidak peduli siapa kamu, karena kamu berani menangkap saudaraku, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mata pria parubaya berjubah emas itu bersinar dengan sedikit cahaya kemasan, dan niat membunuhnya sangat kuat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga sosok terbang keluar dari batas alam semesta pancang dan muncul dalam kehampaan yang kacau balau. Mereka adalah dewa sejati guntur segudang, Siti Garba, dan Sadu. Segudang guntur, penguasa sejati gunung misteri barat. Pria parubaya berjubah emas itu sekilas mengenali miriat tander trulor, dan alisnya yang tebal segera berkerut. Komet emas dewa dari peti mati surgawi. Miriat tander trulor tidak terkejut melihat pria parubaya berjubah emas itu, dan matanya bersinar karena kewaspadaan. Miriat tander trulor adalah seorang tetua dari Western Mystery Mountain dan dianggap sebagai tokoh besar di seluruh Western Mystery Divine Realm. Namun, dia sangat takut pada pria parubaya berjubah emas, yang menunjukkan betapa luar biasa pria ini. Ahli Peti Mati Surgawi. Cahaya ilahi Sadu dan Siti Garba langsung berubah. Ternyata, pria parubaya berjubah emas itu berasal dari kekuatan kuat yang disebut Peti Mati Surgawi. Peti Mati Surgawi sebenarnya adalah kekuatan bandit yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Mereka berkeliaran dengan bebas di misteri barat dan kekacauan utama di sekitarnya, membunuh dan merampok. Mereka begitu kuat sehingga bahkan kekuatan utama alam ilahi pun pusing memikirkan mereka. Dikatakan bahwa pemimpin Peti Mati Surgawi adalah seorang ahli Dao Sein yang kuat. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga sangat misterius. Dia tinggal di Peti Mati Raksasa dan sering menjelajahi kekacauan utama dalam kekacauan utama. Tentu saja, sangat sedikit kekuatan yang mau memprovokasi kekuatan seperti itu. Pria parubaya berjubah emas dari Peti Mati Surgawi bernama Dewa Penguasa Jinsuan dengan dingin berteriak pada Tuan Sejati Guntur Segudang, Tuan Sejati Guntur Segudang, ada baiknya kau mengenali tempat duduk ini. Serahkan saudaraku dengan patuh, atau jangan salahkan ini kursi karena tidak menghadap ke Gunung Misteri Barat. Miria Thunder True Lord mengangkat alisnya dan berkata dengan terkejut, Adikmu, kursi ini belum pernah dilihat saudaramu sebelumnya. Ya Tuhan Jinsuan, apakah kamu salah paham? Dewa Penguasa Jinsuan sedang bergolak dengan niat membunuh. Saudara Dewa ini, Jin Wu, telah ditangkap. Untungnya, Dewa ini memiliki harta karun suan tertinggi, lentera langit pengikat kehidupan. Saya bisa merasakan auranya dan mengejarnya ke sini. Live Binding Skylanteran dapat merasakan bahwa Jin Wu ada di alam semesta tingkat rendah ini, dan Miria Thunder True Lord, Anda kebetulan berada di sini. Siapa lagi selain kamu yang bisa menahan Jin Wu? Miria Thunder True Lord membeku sesaat, tapi dia segera mengerti. Dia mengelus janggut panjangnya dan terkekeh. Dewa Penguasa Jinsuan, memang benar, kamu salah paham. Ada ahli lain di alam semesta tingkat rendah ini selain kursi ini. Kekuatan orang itu luar biasa, jadi menangkap saudaramu tentu saja mudah. Orang lain. Dewa Penguasa Jinsuan melepaskan energi penginderaannya dan menemukan aura Sufang. Dia kemudian mengaktifkan suan bau di tangannya, menyebabkan nyala api berkobar dan menunjuk ke arah Sufang. Niat membunuh yang tajam muncul di mata Dewa Penguasa Jinsuan. Beraninya kamu menangkap saudara laki-laki kursi ini. Tuan Sejati Guntur Segudang berkata sambil tersenyum palsu, kekuatan orang itu sungguh luar biasa, bahkan melebihi kursi ini. Identitasnya juga mencengangkan. Dewa Penguasa Jinsuan, aku menyarankanmu untuk tidak memprovokasi dia, atau kamu akan mendapat masalah. Sadu dan Siti Garba keduanya mengerutkan kening. Tuan Sejati Guntur Segudang ini benar-benar tercelah karena memprovokasi Dewa Penguasa Jinsuan. Siti Garba tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan. Beraninya seorang penganut Buddha lemah sepertimu berbicara di depan kursi ini. Miriat Thunder True Lord berteriak dengan dingin, menyebabkan Siti Garba memuntahkan darah. Penindasan atas keinginannya membuatnya sulit untuk berbicara. Beraninya kamu menangkap saudara laki-laki kursi ini. Bahkan jika dia adalah murid dausu, kursi ini akan mencabik-cabiknya. Mata Dewa Penguasa Jinsuan bersinar dengan keganasan. Dia kemudian melepaskan sembilan ribu pikiran, yang berubah menjadi cahaya pedang emas menyilaukan yang menebas batas alam semesta pancang dengan momentum yang menghancurkan bumi. Ledakan. Batas alam semesta pancang hancur, dan seluruh alam semesta langsung terbelah dua oleh cahaya pedang ini. Belenggu luar primal keos yang menakjubkan langsung melonjak menuju alam semesta pancang yang hancur. Pesawat-pesawat dengan cepat hancur, materi hancur, dan langit runtuh. Seluruh alam semesta pancang dengan cepat menjadi puing-puing. Su Fang keluar dari reruntuhan. Melihat Dewa Penguasa Jinsuan, mata Su Fang melonjak karena niat membunuh saat dia bertanya, apakah kamu yang menghancurkan alam semesta pancang? Meskipun alam semesta pancang cepat atau lambat tidak akan bisa lepas dari nasib kehancuran total, ini tidak berarti Su Fang akan mentolerir orang lain yang menghancurkannya. Tindakan Dewa Penguasa Jinsuan telah menyentuh skala kebalikan dari Su Fang. Benar, itu adalah kursi ini. Dewa Penguasa Jinsuan berkata dengan dingin. Ketika dia melihat penampilan Su Fang, dia terkejut dan langsung memikirkan identitas Su Fang. Namun Su Fang mendapat reaksi keras karena menggunakan seni menyusut kehidupan rahasia surgawi. Wajahnya tua dan rambutnya putih. Dewa Penguasa Jinsuan tidak berani memastikan, jadi dia bertanya, kamu, kamu adalah Su Fang. Su Fang telah menempati posisi pertama di Jiuksuan Heavens Chosen, dan pertarungannya di Jiuksuan Heavens Chosen telah lama dicatat dalam Slip Diok dan menyebar ke seluruh alam Dewa Jiuksuan. 3037 Su Fang berkata, benar, saya Su Fang. Kamu benar-benar Su Fang. Keterkejutan dan keterkejutan muncul di mata Dewa Penguasa Jinsuan. Namun, dia yakin dengan kekuatannya dan fakta bahwa dia memiliki seorang ahli yang mendukungnya, dan penampilan Su Fang yang melemah saat ini, jadi dia langsung menjadi berani. Dewa Penguasa Jinsuan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berteriak dengan dominan, Hef, jadi bagaimana jika kamu adalah Su Fang? Serahkan saudara Dewa ini, dan Dewa ini akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saudaramu, Su Fang terkejut, tapi dia segera mengerti. Kamu sedang berbicara tentang Dewa Penguasa Jinsuan mendengus. Sepertinya kamu benar-benar menangkap Jinsuan. Dewa ini akan memberimu wajah karena fakta bahwa kamu adalah jenius nomor satu di Jiuksuan. Lepaskan Jinsuan, dan Dewa ini tidak akan melanjutkan masalah ini. Raja Sejati Miria Tander berkata, Su Fang, Jinsuan, dan Jinsuan bersaudara adalah ahli peti mati surgawi. Cepat lepaskan Jinsuan agar dia tidak membawa bencana kepadamu. Lepaskan Dewa Tuan Jinsuan, peti mati surgawi. Su Fang terkekeh sambil mengeluarkan Suan Guang. Tubuh Dewa Penguasa Jinsuan terjatuh dari Suan Guang. Saat melihat Dewa Penguasa Jinsuan, Dewa Penguasa Jinsuan terkejut sekaligus gembira. Dia berseru, Kakak, selamatkan aku. Bocah ini menghancurkan hati dauku. Kamu harus membalaskan dendamku. Cahaya ilahi Dewa Penguasa Jinsuan berkedip-kedip saat dia memandang Su Fang dan menggertakkan giginya. Kamu benar-benar berani menghancurkan hati dao kakakku. Su Fang dengan dingin berkata, Dewa Penguasa Jinsuan mencoba membunuhku. Lalu bagaimana jika aku menghancurkan hati daonya? Dewa Penguasa Jinsuan menggertakkan giginya. Su Fang, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah umat manusia jenius nomor satu di alam para Dewa Jiuksuan, kamu bisa bertindak begitu ceroboh. Dewa ini berasal dari Peti Mati Surgawi. Peti Mati Surgawi. Su Fang benar-benar belum pernah mendengar tentang vaksi yang disebut Peti Mati Surgawi sebelumnya. Sekarang, dia tidak ingin tahu kekuatan apa yang dimiliki Peti Mati Surgawi. Ia bahkan berani membunuh murid langsung dausu, apalagi kultifator dari kekuatan lain. Peti Mati Surgawi akan mengingat hutang ini, Jinsuan mengancam dengan dingin. Dia melambaikan tangannya, melepaskan kekuatan ilahi untuk meraih Dewa Penguasa Jinwu. Siapa yang tahu gelombang? Suara mendesing. Suara mendesing. Sebatang tanaman merambat darah muncul dari tubuh Su Fang dan mengikat erat Dewa Penguasa Jinwu. Cahaya ilahi Dewa Penguasa Jinsuan berkedip-kedip saat dia dengan dingin berteriak, Su Fang, apa yang ingin kamu lakukan? Su Fang berkata dengan acu-ta'acu, apakah aku mengatakan aku akan membiarkan Dewa Guru Jinwu pergi? Dewa Penguasa Komet Emas terkejut, lalu dia mendengus. Apa yang kamu inginkan? Dewa Penguasa Jinwu adalah bahan untuk kultifasiku, jadi bagaimana mungkin aku bisa melepaskan begitu saja seekor babi darah yang aku pelihara. Su Fang memperlihatkan senyuman dingin dan mendominasi. Mendesis. Mendesis. Sulur darah pada tanaman merambat darah dengan cepat meresap ke dalam tubuh Dewa Penguasa Jinwu dan dengan liar melahap vitalitasnya, yang kemudian diserap ke dalam tubuh Su Fang. Setelah menyerap vitalitas Dewa Penguasa Jinwu, vitalitas Su Fang yang layu mulai pulih dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Sementara itu, Dewa Penguasa Jinwu bagaikan balon yang tertusuk. Saat dia berteriak ketakutan dan putus asa, dia mulai mengerut. Pemandangan ini membuat cahaya ilahi dari Penguasa Sejati Guntur Segudang, Biksu Pertapa, dan Siti Garba menjadi dingin, tubuh mereka mengeluarkan rasa dingin. Su Fang, kamu penggarap jalur jahat, kamu berani menggunakan metode jahat seperti itu untuk melahap saudara Dewa ini. Dewa ini tidak akan hidup di bawah langit yang sama denganmu. Dewa Penguasa Jin Xuan sangat marah hingga matanya terbakar, dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Setelah itu, dia mengeksekusi teknik visualisasi kehendak, menyebabkan energi kehendaknya berubah menjadi pedang besar sepanjang 300 meter yang menebas ke arah Su Fang dengan kekuatan untuk menembus semua rintangan. Apa yang dikembangkan oleh Dewa Komet Emas adalah dao besar dari logam. Serangannya sangat ganas dan tidak dapat dihentikan. Selain itu, dia adalah ahli dao void tingkat rendah yang melampaui alam mendalam dao. Teknik visualisasi kemauan yang dia gunakan sangat mengejutkan. Isinya adalah keinginan membunuh. Sebelum pedang raksasa yang terbentuk dari keinginan membunuh itu turun, keinginannya yang ganas dan menakutkan telah menyelimuti Su Fang. Meskipun serangan tekadnya ditujukan pada Su Fang, Tuan Sejati Guntur Segudang, Biksu Pertapa, dan Siti Garba juga terpengaruh. True Lord Miriatander tidak punya pilihan selain menggunakan tekadnya untuk membela diri, dan baru pada saat itulah dia nyaris tidak mampu bertahan melawan gelombang kejut. Budidaya Siti Garba adalah yang paling lemah, dan dia hanya terkena gelombang kejut. Dia terhuyung dan pingsan karena dampak dari kemauannya. Biksu Pertapa juga gemetar. Dia mengertakan gigi dan mengeluarkan raungan marah saat dia menyapu Siti Garba dan terbang ke kejauhan. Pedang Pembunuh Jiwa Penjara Darah Su Fang memahami dua jenis teknik visualisasi kemauan. Salah satunya adalah Pedang Pembunuh Jiwa Penjara Darah, sementara yang lainnya adalah Roda Surgawi Tanpa Bentuk. Dari segi kekuatan, Roda Surgawi Tanpa Bentuk jauh melampaui Roda Surgawi tak berwujud. Namun, Su Fang secara bertahap menyatu dengan hati Slater, menyebabkan keinginan membunuhnya menjadi semakin menakutkan. Pada saat yang sama, Pedang Pembunuh Jiwa Penjara Darah juga menjadi sangat kuat, bahkan melampaui teknik visualisasi tekat yang digunakan dengan Roda Surgawi Tanpa Bentuk. Desir. Cahaya berdarah menyala, dan alam penjara darah yang menyeramkan dan menakutkan tiba-tiba muncul di hadapan Dewa Penguasa Jin Suan dan yang lainnya. Kehendak Pembunuh Su Fang langsung menghancurkan Kehendak Dewa Penguasa Jin Suan, dan Kehendak Pembunuh tersebut menggantikan Kehendak Tipe Logam Dewa Penguasa Jin Suan. Pada saat yang sama, Su Fang yang berjubah darah mengembun di alam penjara darah, dan dengan lambayan tangannya, dia melepaskan pancaran pedang yang menyerupai sungai darah. Ledakan. Sinar pedang itu berbenturan dengan pedang emas raksasa, menghancurkannya dalam satu pukulan. Sisa kekuatannya tidak berkurang saat ia terus menebas Dewa Penguasa Jin Suan. Bagaimana bisa seorang kultifator daumendalam memiliki kemauan yang begitu menakutkan? Cahaya ilahi Dewa Penguasa Jin Suan langsung berubah. Di bawah keinginan membunuh yang mengerikan, hati daunya bergetar hebat, dan dia bahkan kehilangan keinginan untuk melarikan diri. Cahaya pedang kemudian menyapu tubuh Dewa Penguasa Jin Suan. Hati daunya langsung hancur, dan dia menjerit nyaring. Setelah menjadi kultifator daumendalam tingkat atas, kekuatan Su Fang telah mencapai tingkat ini. Hanya dengan menggunakan teknik visualisasi kemauan, dia dapat dengan mudah menekan ahli Void Dao yang telah melampaui ranah daumendalam. Suara mendesing. Su Fang melambaikan tangannya, melepaskan bloodfin lain yang membungkus Dewa Penguasa Jin Suan dan menyeretnya ke depannya. Ketika Tuan Sejati Guntur Segudang, Biksu Pertapa, dan Siti Garba melihat ini, mereka semua sangat terkejut. Baru sekarang mereka memahami apa artinya menjadi orang jenius nomor satu di umat manusia, apa artinya mampu melampaui level dan menghancurkan lawan. Su Fang menatap Dewa Penguasa Jin Suan yang sedang berjuang, suaranya penuh dengan niat membunuh, dan berkata, alam semesta pangcang adalah tempat di mana aku dilahirkan dan dibesarkan, tetapi kamu menghancurkannya. Dan bukan itu saja, kamu bahkan dengan berani mengancam aku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Dewa Penguasa Jin Suan adalah bandit yang sangat kejam, dan meskipun dia berada di tangan Su Fang, dia masih tetap ganas seperti biasanya, mengancam Su Fang seperti iblis. Dewa ini adalah ahli di bawah pemimpin peti mati surgawi. Jika kamu berani membunuhku, bahkan jika kamu adalah murid dausu, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Myriad Thunder True Lord juga dengan keras memanggil untuk menghentikan Su Fang. Su Fang, orang ini adalah anggota penting dari peti mati surgawi. Jika kamu membunuhnya, kamu tidak hanya akan membawa bencana pada dirimu sendiri, kamu juga akan membawa bencana pada alam ilahi mendalam barat. Cepat dan lepaskan dia. Su Fang memandang Dewa Penguasa Jin Suan dan dengan dingin berkata, seorang bandit bisa merampok dan membunuh, tapi orang lain tidak bisa membunuhmu. Benar-benar menggelikan. Dengan kata-kata ini, dia mendesak Heaven Piercing Blood King Fin untuk melahap energi darah Dewa Penguasa Jin Suan dengan liar. Hanya ketika aura Dewa Penguasa Jin Suan dan Dewa Penguasa Jin Wu telah layu dan mereka mengembuskan napas terakhir, barulah Su Fang membelenggu kedua bersaudara ini dan menarik mereka ke istana Jiuk Suan Dao. Saat ini, dia kekurangan darah seperti babi, dan kekuatan kedua bersaudara ini tidak biasa, terutama Dewa Penguasa Jin Suan. Dia adalah seorang ahli tangguh yang melampaui Dao mendalam rilem. Tentu saja, dia harus menjadikan mereka sebagai babi darah. Aliran tipis mengalir perlahan, dan dia tidak bisa membunuh mereka semua sekaligus. Pelahap sembarangan ini memungkinkan Su Fang memulihkan sebagian besar hidupnya, namun dia masih tampak berusia empat puluhan. Bukan karena Jin Wu dan Jin Suan tidak memiliki energi kehidupan yang cukup, tetapi tanaman anggur Raja Darah Penusuk Surga dan tubuh mereka memerlukan waktu untuk mencernanya. Su Fang, di sisuan, Dewa ini mendengar bahwa kamu sangat arogan dan mendominasi. Hari ini, aku melihat bahwa kamu sepuluh kali lebih sombong daripada rumor yang beredar, dan metodemu bahkan lebih kejam. Huff, begitu kita sampai di Gunung Sisuan, Dewa ini pasti akan melaporkan ini ke balai hukuman. Melihat Su Fang tidak mendengarkan kata-katanya, Tuan Sejati Guntur Segudang berbicara dengan dingin kepada Su Fang, api amarah berkobar di dalam hatinya. Kekuatan yang ditunjukkan Su Fang membuatnya sangat ketakutan. Kalau tidak, dia tidak akan hanya berbicara, tetapi akan mengambil tindakan untuk memberi pelajaran pada Su Fang. Su Fang menatap Raja Sejati Guntur Segudang dan berkata dengan suara dingin dan malu, kamu adalah seorang kultifator sisuan. True Lord Myriah Tander terkejut, lalu dia mendengus. Dewa ini adalah tetua Gunung Sisuan, jadi saya secara alami adalah seorang kultifator sisuan. Apa yang ingin Anda katakan kepada Dewa ini? Karena kamu adalah seorang kultifator sisuan, kamu juga harus menjadi bawahan Dauzu Sisuan. Tentu saja. Nada suara Su Fang tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin. Saya adalah murid langsung Dauzu Sisuan. Karena Anda adalah seorang kultifator sisuan, mengapa Anda mengejek dan mengejek saya begitu kita bertemu? Dewa Penguasa Jin Suan hanyalah seorang bandit. Bukan saja Anda tidak membantunya, tapi kamu juga mencoba membuat perpecahan di antara kita. Apakah kamu akan menghianati sisuan dan tuanku? Suara dentang Su Fang dipenuhi dengan keagungan dan dominasi tertinggi, menyebabkan hati Dao Tuan Sejati Miriat Tander bergetar dan dia terdiam sesaat. Setelah terdiam beberapa saat, Penguasa Sejati Guntur Segudang berkata dengan kesal, Walaupun kau adalah murid Dauzu, kau masih terikat oleh hukum sisuan. Namun dewa ini adalah seorang tetua. Jika kau menekan Jin Suan dan Jin Wu, maka itu akan terjadi. Akan membawa bencana bagi sisuan. Demi sisuan, dewa ini tentu saja harus menghentikanmu. Dengan itu, True Lord Miriat Tander melemparkan lengan bajunya dan hendak berteleportasi. Su Fang tiba-tiba berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah aku bilang kamu boleh pergi? True Lord Miriat Tander menjadi marah dan mencibir. Apakah kamu akan menekan bahkan seorang tetua seperti dewa ini? Ini bukan sisuan, dan saya belum memasuki sisuan. Status Anda sebagai penatua tidak berguna di hadapan saya. Su Fang menunjukkan sisi dominan dan sombongnya. Inilah kepribadiannya. Jika seseorang memukulnya sekali, dia akan memukul balik sepuluh kali. True Lord Miriat Tander adalah tetua sisuan. Su Fang tidak ingin memberikan kesan bahwa dia adalah seorang pengganggu yang sombong bahkan sebelum dia memasuki sisuan, jadi dia membiarkannya pergi. Namun, Raja Sejati Guntur segudang tidak pernah puas, dan dia benar-benar menghasut dewa penguasa jinsuan untuk membunuh Su Fang. True Monarch Miriat Tander mengira Su Fang berada di dalam alam semesta pancang, dipisahkan oleh penghalang dan tidak dapat merasakannya, namun kenyataannya, Su Fang telah mendengar semuanya dengan jelas dengan pendengarannya yang sempurna. Bagaimana Su Fang bisa mentolerir orang yang begitu hina? 3038 Meskipun kamu adalah murid dausu, kamu tetaplah murid gunung siksuan. Beraninya kamu memintaku, seorang tetua, untuk meminta maaf kepada murid biasa sepertimu. Miriat Tander True Lord mencibir seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di alam ilahi Jiuksuan. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Su Fang tersenyum mendominasi saat tekadnya meledak. Ledakan. Su Fang menggunakan tekadnya dengan roda surgawi tak berbentuk. Dia mengembangkan sutra janji Jiuksuan, yang merupakan salah satu jenis jalan surgawi tertinggi. Tekadnya mengandung jalan surgawi. Pada saat ini, dia menggunakan kemauan roda surgawi tak berbentuk untuk melepaskan penindasan jalan surgawi tanpa akhir yang menyelimuti Tuan Sejati Guntur Segudang. Kekuatan Miriat Tander True Lord sungguh luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi tetua gunung siksuan. Namun, dalam menghadapi tekanan kemauan Su Fang, dia hanya bisa menahannya selama selusin nafas sebelum dia memuntahkan seteguk darah. Tekadnya runtuh saat kakinya lemas dan dia berlutut di depan Su Fang. Penguasa Sejati Guntur Segudang merasa terhina saat dia berteriak dengan marah, Su Fang, kamu. Beraninya kamu mempermalukan seorang tetua seperti ini. Bahkan jika kamu adalah murid dausu, kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman dari hukuman. Oh lah. Ledakan. Pikiran Su Fang bergerak, dan tekad yang lebih menakjubkan menekan Miriat Tander True Monarch. Miriat Tander True Lord memuntahkan seteguk darah lagi saat dia jatuh ke tanah. Kamu tidak cukup kuat, tapi kamu masih ingin menggunakan statusmu untuk menekanku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana sampah sepertimu bisa menjadi penatua. Enyahlah. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengirim Miriat Tander True Cultivator terbang. Su Fang, kecuali kamu tidak pernah datang ke Gunung Siksuan, aku tidak akan melepaskanmu. Miriat Tander True Monarch memelototi Su Fang dengan ganas dan kemudian menggunakan kemampuan ilahi gerakan tubuhnya untuk menerobos udara. Tuan Muda Su Fang, Anda tidak hanya telah menyinggung peti mati surgawi, Anda juga telah menyinggung seorang tetua dari Gunung Mendalam Barat. Saya khawatir Anda akan mendapat masalah yang tak ada habisnya ketika Anda pergi ke domain ilahi Mendalam Barat di masa depan. Titik-petik 2, Biksu petapa itu terbang bersama Siti Garba dan dengan baik hati mengingatkan Su Fang. Siti Garba pingsan karena guncangan susulan dari kehendak Dewa Penguasa Jinsuan, namun dia sudah pulih. Auranya sangat lemah. Masalah yang akan datang akan datang. Meskipun aku tidak ingin mendapat masalah, aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak kepalaku. Su Fang tersenyum sembarangan. Kemudian, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menerbangkannya menuju Siti Garba, ada sejuta pil kelas menengah di sini. Ambillah, kamu dan Kian Gang akan membutuhkannya untuk budidayamu. Kamu dapat memberikan setengahnya kepada Sekte, dan simpan setengahnya lagi untuk dirimu sendiri dan Kian Gang. Satu juta pil kelas menengah. Siti Garba baru saja mengambil cincin penyimpanan ketika dia mendengar kata-kata Su Fang. Biksu petapa itu juga sangat terkejut. Matanya berkilat karena hasrat membara. Di alam ilahi mendalam barat, satu juta pil kelas menengah hampir setara dengan seluruh kekayaan Sekte kelas menengah. Kerajaan Buddha Siti Garba bukanlah kekuatan besar. Satu juta pil kelas menengah bukanlah jumlah yang kecil. Tidak mengherankan jika Pertapa dan Siti Garba memiliki ekspresi seperti itu. Su Fang tersenyum. Baginya, satu juta pil kelas menengah bukanlah apa-apa. Dia kemudian mengeluarkan dua suan bau bermutu tinggi dan memberikannya kepada Kian Gang dan Siti Garba. Dia juga mengeluarkan suan bau tingkat tertinggi dan memberikannya kepada Biksu Pertapa. Siti Garba dan Biksu Pertapa sangat gembira. Namun, mereka berdua adalah kultifator Buddha. Di permukaan, setidaknya mereka tetap tenang. Tuan Faku, Tuan Siti Garba, jika kalian berdua memiliki masalah, kalian dapat datang ke Western Mendalam untuk menemukan saya. Su Fang pasti akan membantu kalian. Su Fang membentuk jimat rune dan memberikannya kepada Siti Garba. Siti Garba dengan hati-hati menyingkirkan jimat rune itu. Ini mungkin akan sangat berguna di masa depan. Bahkan mungkin bisa melindungi kerajaan Buddha-nya. Biksu Pertapa dan kerajaan Buddha Siti Garba tidak berada di Alam Ilahi Mendalam Barat. Itu terjadi di dunia mistik yang terpencil di Primal Chaos. Su Fang pergi ke Alam Ilahi Mendalam Barat. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada keduanya, Su Fang mengaktifkan Gua Fuyao. Kun Peng Raksasa mengepakkan sayapnya, menimbulkan angin ruang waktu di Primal Chaos. Ia kemudian melakukan perjalanan melalui kehampaan. Di dalam Gua Fuyao, Su Fang duduk bersila di susunan waktu mengalir. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan dan lampu minyak perunggu. Cincin penyimpanan dan lampu minyak perunggu diambil dari tubuh Dewa Penguasa Jin Suan. Ada sejumlah besar sumber daya di ring penyimpanan. Suan Bao, pil, bendaroh, batu suci, dan segala macam sumber daya lainnya. Jelas sekali bahwa mereka telah dijarah dari petani lain. Seperti yang diharapkan dari para perampok peti mati surgawi. Mereka sangat kaya. Su Fang telah menghasilkan banyak uang. Namun, Su Fang lebih tertarik pada lampu minyak perunggu. Suan Bao benar-benar agak aneh. Itu ditutupi dengan prasasti ilahi yang rumit dan mendalam. Su Fang merasa sulit mengetahui jenis prasasti Dewa itu. Dia mencoba mengirimkan darah dan kesadarannya ke dalamnya, tetapi energi misterius menolaknya, mencegahnya memasuki interior. Dia kemudian mengaktifkan avatar Valet Fate-nya dan melepaskan energi Valet Misterius untuk menyelimuti lampu. Energi misterius yang sama muncul dari lampu dan menghancurkan energi ungu. Seluruh lampu minyak perunggu memberi Su Fang perasaan misterius dan tak terduga. Jelas sekali, itu bukanlah harta mistik biasa. Su Fang memadatkan pemikirannya di Istana Dao dan mulai menginterogasi Dewa Penguasa Jinsuan. Dewa Penguasa Jinsuan telah menjarah lampu itu dari seorang petani asing, tetapi dia tidak tahu untuk apa lampu itu digunakan. Dewa Penguasa Jinsuan baru berhasil mengetahui salah satu kemampuan lampu itu setelah melakukan penelitian selama bertahun-tahun. Ia bisa merasakan energi dari kultifator lainnya. Tidak peduli di mana mereka berada, selama dia memiliki energi asal, dia akan dapat merasakan lokasi mereka. Lampu minyak perunggu ini jelas tidak hanya memiliki kemampuan untuk merasakan energi. Ini jelas merupakan suan bau tertinggi dari ras asing. Ketika saya memiliki kesempatan, saya akan bertanya kepada guru, dan secara alami saya akan mengerti. Su Fang menyingkirkan lampunya dan mulai menetap dalam formasi waktu mengalir. Dia sudah berada di ranah Dao mendalam atas. Berkultifasi dalam formasi waktu mengalir di Gua Fuyao akan memiliki kelemahan yang signifikan, namun tidak akan berpengaruh pada pemulihan tubuh fisiknya. Dia telah melahap sejumlah besar energi darah dari Jin Wu dan Jinsuan dan belum menyatu dengan mereka. Dia bisa menggunakan waktu ini di sisuan untuk menyatu dengan energi darah mereka dan memulihkan umur yang dia gunakan untuk menekan dewa jahat. Adapun kedua bersaudara itu, Su Fang tidak hanya tidak membunuh mereka, dia bahkan mengeluarkan pil untuk membantu mereka pulih. Dia harus mengemukkannya agar bisa berguna di masa depan. Perjalanan menuju sisuan tidak semuanya mulus. Dia sering menghadapi bahaya alam dan belenggu di Primal Chaos, dan dia juga akan diserang oleh monster yang hidup di Primal Chaos. Meskipun Gua Fuyao luar biasa, ia hanya bisa terbang melewati kekacauan awal. Kalau tidak, akan sangat berbahaya jika dia secara tidak sengaja memasuki sarang monster Primal Chaos yang kuat atau menerobos ke dalam bahaya alam. Selain itu, Su Fang belum pernah ke sisuan sebelumnya, jadi dia hanya bisa menggunakan disperbaikan mendalam untuk menentukan arah. Terbang melewati kekacauan utama tentu saja tidak terlalu cepat. Su Fang menggunakan pikirannya untuk mengendalikan Gua Abadi Fuyao, sementara tubuh aslinya dibudidayakan di dalam Gua Abadi. Saat Su Fang sedang menuju ke wilayah ilahi mendalam barat, Raja Sejati Guntur segudang terbang dengan pedang terbang dari nebula besar pasir bintang dan pecahan material dalam kekacauan utama di luar wilayah ilahi. Setelah menatap nebula sejenak, dia tiba-tiba mengirimkan pemikiran ke kedalamannya dan meledak. Guntur bergemuruh, menyebabkan nebula bergolak. Wuss! Selusin pembudidaya keluar dari nebula. Semua pembudidaya ini memancarkan aura buas. Mereka mengenakan jubah hitam yang disulam dengan gambar peti mati berwarna darah. Peti mati surgawi. Para kultifator ini adalah bandit peti mati surgawi yang terkenal kejam. Jika kamu ingin menyelamatkan Jin Wu dan Jin Xuan, segera temukan orang ini. Myriad Thunder True Monarch melambaikan tangannya dan mengirimkan Slip Diok kepada pemimpin bandit peti mati surgawi. Dia kemudian mendesak pedang terbangnya untuk terbang menjauh. Pemimpin bandit peti mati surgawi menangkap Slip Diok tersebut. Slip Diok itu segera meleleh dan berubah menjadi gulungan gambar wasiat Myriad Thunder True Monarch. Itu menunjukkan adegan Su Fang menangkap Jin Wu dan Dewa Penguasa Jin Xuan dengan tanaman anggur raja darah yang menusuk surga. Tuan Jin Wu dan Tuan Jin Xuan sebenarnya ditangkap oleh kultifator itu. Siapa orang ini? Beraninya dia menangkap bandit peti mati surgawi kita. Tuan Jin Wu dan Tuan Jin Xuan ditangkap. Cepat laporkan hal ini kepada Ketua Ola. Para bandit terkejut saat melihat gulungan gambar tersebut dan langsung terbang menuju Nebula. Tiga ribu tahun kemudian, Su Fang mengendalikan Gua Fuyao dan keluar dari kekacauan. Su Fang terbang keluar dari Gua Fuyao, mengeluarkan dispomosisian mendalam, dan memfokuskan pandangannya. Kekacauan di sekelilingnya jelas tidak sedingin dan segelap sebelumnya. Ada juga lebih banyak pecahan dan sampah yang mengambang di kehampaan. Kami tidak jauh dari domain ilahi mendalam barat. Semangat Su Fang segera bangkit. Kekacauan yang dingin dan gelap itu kering dan sepi, dan tanpa terasa memberikan tekanan yang sangat besar pada Dao Heart seseorang. Jika Dao Heart seseorang tidak cukup kuat, hal itu bahkan dapat menyebabkan pikirannya menjadi kacau. Akhirnya, dia akan mencapai western mendalam. Su Fang merasa jauh lebih santai. Dia duduk bersila di belakang Kun Peng Raksasa dan terbang melewati kekacauan. Dia kadang-kadang bertemu dengan beberapa petani di sepanjang jalan, tetapi mereka semua sangat waspada. Ketika mereka melihat gua fuyao milik Su Fang, mereka akan menjauh. Su Fang berencana mencari seseorang untuk ditanyakan, tetapi hanya bisa menyerah. Bas dengungan-dengungan. Tiba-tiba, beberapa indera merasakan kehadiran Su Fang dan bertahan lama di tubuh Su Fang. Awalnya Su Fang tidak terlalu memperhatikan, tetapi hal yang sama terjadi beberapa jam kemudian. Ada yang tidak beres. Indera kesempurnaan Su Fang yang luar biasa sangat kuat pada awalnya, dan dia juga memahami kemampuan hebat takdir dan rahasia surgawi. Dia sangat peka terhadap bahaya, dan indera itu memungkinkan dia mendeteksi niat membunuh dan bahaya yang terkandung di dalamnya. Mata sejati masa depan. Sebuah retakan tiba-tiba terbuka di antara alis Su Fang, seperti mata vertikal. Suan Guang yang misterius melonjak di ketiga matanya pada saat yang sama, melepaskan aura ramalan yang menakjubkan saat dia melihat kekejauhan. Suan Guang di ketiga matanya berkedip berulang kali, dan sejumlah besar informasi membanjiri pikiran Su Fang. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api, berjuta-juta perhitungan telah dilakukan. Mata vertikal di antara alisnya terus berubah. Itu adalah pemandangan yang akan terjadi di masa depan. Enam jam kemudian, Su Fang akan memasuki reruntuhan terapung yang jaraknya puluhan juta kilometer dan disergap oleh formasi yang dibentuk oleh ribuan pembudidaya. Su Fang bahkan bisa melihat pakaian para pembudidaya itu melalui mata vertikalnya. 3039 Untungnya, Su Fang telah menguasai mata sejati masa depan. Kalau tidak, dia akan jatuh ke dalam perangkap formasi bandit peti mati surgawi. Selain itu, ada lebih dari seribu dari mereka, masing-masing dari mereka adalah bandit yang kejam dan kuat. Bahkan jika Su Fang memiliki kemampuan yang menantang surga, dia tidak akan bisa lolos dari kematian kali ini. Bagaimana bandit peti mati surgawi mengetahui bahwa aku menindas dewa penguasa Jin Wu dan dewa penguasa Jin Suan? Bagaimana mereka tahu bahwa saya akan pergi ke si Suan dan memasang jebakan di sini? Awan kecurigaan muncul di benak Su Fang. Segudang guntur, Tuan sejati. Su Fang tiba-tiba menyadari bahwa itu hanyalah miriat tander trulor. Miriat tander trulor, aku tidak berpikir bahwa kamu ingin membunuhku. Sungguh berani. Hati Su Fang dipenuhi dengan aura yang ganas. Mengetahui ada jebakan di depan, Su Fang tentu saja tidak mau masuk. Setelah mengemudikan tempat tinggal Gua Fuyao sejauh 50 ribu kilometer lagi, Su Fang tiba-tiba mengaktifkannya dengan sekuat tenaga dan segera melesat ke udara, menghilang dari kehampaan yang kacau tanpa jejak. Bocah itu benar-benar menyelinap pergi. Saya tidak menyangka orang ini akan begitu licik. Saat dia hendak memasuki jebakan formasi, dia benar-benar melarikan diri terlebih dahulu. Tidak banyak orang yang menjadi sasaran bandit peti mati surgawi kita yang mampu melarikan diri. Tidak terkecuali bocah ini. Sekitar seribu bandit yang telah menunggu Su Fang memasuki perangkap berseru kaget saat melihat Su Fang tiba-tiba melesat ke udara. Sky Jurang di pinggiran wilayah Ilahi Suan Barat berada di dekatnya. Tidak peduli betapa luar biasanya Suan Baunya, akan sulit baginya untuk menyeberangi Jurang. Dia tidak mungkin bisa melarikan diri jauh. Tangkap dia. Seorang lelaki tua berambut merah berteriak dengan suara rendah. Banyak bandit menggunakan kemampuan mereka dan Suan Baunya untuk mengejar Su Fang. Para bandit ini biasanya membunuh dan merampok orang atau diburu. Tentu saja, mereka tidak kekurangan metode mengejar dan melarikan diri. Kecepatan mereka sangat mengejutkan. Tidak peduli seberapa kuatnya Suan Baunya bocah itu, bisakah dia melarikan diri dari divine loah pengeboran surga milikku. Seorang pria parubaya yang budidayanya telah mencapai puncak alam mendalam dao atas mencibir dengan jijik dengan tatapan tajam di matanya. Lalu, dia melepaskan monster dari tubuhnya. Monster ini panjangnya lebih dari seratus kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam dan berkulit gelap. Itu tampak seperti danau besar. Monster itu membuka mulutnya dan menelan pria parubaya itu ke dalam perutnya. Kemudian, dengan mengibaskan ekornya, ia mengebor ke dalam kehampaan seperti danau dan menghilang tanpa jejak. Wah gelombang! Kunpeng yang besar menerobos langit. Sufang merasakan dari dalam gua Fuyao bahwa ada wilayah kacau di depan. Turbulensi melonjak dan melonjak. Ini bukanlah area kacau yang terbentuk secara alami, melainkan turbulensi kacau yang disebabkan oleh ketidakseimbangan energi antara dunia tertutup dan kekacauan primal. Begitu seseorang jatuh ke dalamnya, tidak diketahui kemana mereka akan tersapu. Kemampuan Fuyao Kaveran Dueling untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan telah benar-benar hilang. Sufang terbang keluar dari kediaman gua Fuyao dan menyedotnya ke dalam istana Suci Si. Suara mendesing. Monster mirip loah muncul dari suatu tempat ribuan mil di depan Sufang. Lalu, dia mengeluarkan sosok dari mulutnya. Pria parubaya itulah yang mengejarnya. Nak, sebaiknya kau menyerah dengan patuh. Huff, kamu bahkan berani menangkap orang-orang dari peti mati surgawi. Kamu benar-benar punya nyali, nak. Selama saya bisa menghentikan anda kali ini, saya akan memberikan kontribusi yang besar. Hallmaster pasti akan menghadiahiku. Pria parubaya itu memandang Sufang dan menyeringai puas. Kamu tidak tahu hidup dan mati. Niat membunuh muncul di mata Sufang. Kemudian, dia mendesak sayap tawonnya Suanbao dan hendak berteleportasi. Nak, menurutmu kemana kamu akan pergi? Pria parubaya itu tertawa liar dan melepaskan pikirannya untuk menyerang Sufang. Siapa yang tahu gelombang? Sayap tawon Suanbao berdengung dan melepaskan serangan jiwa menakjubkan yang berdampak pada jiwa pria parubaya itu. Tawa liar pria parubaya itu tiba-tiba berakhir, dan dia segera menjerit. Sufang melambaikan tangannya dan mengeluarkan sulur darah. Ia mengular dan melilit pria parubaya itu dalam sekejap. Dia menangkapnya di depannya, membelenggunya, dan menyedotnya ke dalam istana sucisi. Babi darah lainnya telah muncul. Ketika Divine Skyper Ching Loah milik pria parubaya itu melihat bahwa tuannya telah ditangkap, ia berbalik dan memasuki kehampaan dan menghilang. Sufang juga tertunda untuk momen singkat ini. Ada lebih dari selusin bandit tingkat Dao Mendalam yang menerobos udara dan mengelilinginya di tengah. Astaga! 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 Beberapa bandit di alam Dao Lord tiba berturut-turut, dan jumlahnya lebih dari 300. Seperti yang diharapkan dari kekuatan bandit yang kuat, Peti Mati Surgawi sebenarnya memiliki begitu banyak ahli. Demi menangkap Sufang, Peti Mati Surgawi telah mengirimkan begitu banyak ahli kali ini, dan jelas betapa pentingnya mereka menganggap Jin Wu dan Jin Suan. Nah, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Dengan patuh lepaskan Jin Wu dan Jin Suan, dan aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Pria tua berambut merah itu berbicara dengan acuh-ta'acuh, dan dia memandang Sufang seolah sedang melihat orang mati. Bandit-bandit lain memandang Sufang seolah-olah mereka sedang melihat mangsa yang jatuh ke dalam perangkap, dan mata mereka dipenuhi dengan keganasan. Apakah kamu tahu siapa aku? Sufang menyeringai menghina. Dia tampak arogan dan angkuh, namun kenyataannya, dia mendesak Heaven Piercing, Blood King, Finn, dan Gui-Gui untuk bersiap membantai para bandit Peti Mati Surgawi ini. Orang tua berambut merah itu berteriak dengan dominan, Tentu saja aku tahu identitasmu luar biasa, tapi terus kenapa? Menyinggung Peti Mati Surgawi, tidak peduli apa identitas Anda, hasil akhirnya hanya satu kata. Kematian. Sufang berteriak keras, Saya adalah murid langsung dari Dauzu Mendalam Barat, jenius nomor satu dari alam ilahi Mendalam Barat, Tianqing Mendalam Barat. Jika kamu membunuhku, Peti Mati Surgawimu menunggu untuk dimusnahkan oleh Dauzu Mendalam Barat. Tianqing Yang Mendalam Dari Barat. Orang ini sebenarnya adalah jenius nomor satu dari Tianqing Mendalam Barat, Tianqing Mendalam Barat. Pantas saja Jinwu dan Jin Xuan ditekan olehnya. Tianqing Yang Mendalam Dari Barat terkenal di alam ilahi yang mendalam barat, dan semua bandit tergerak, dan mereka memandang Sufang dengan hormat dan keheranan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak banyak ahli manusia di alam ilahi Jiuksuan yang tidak mengenal Sufang. Namun, bandit peti mati surgawi ini tidak peduli dengan peristiwa besar umat manusia, dan tidak ada dari mereka yang mengenal Sufang. Mereka benar-benar mempercayai Sufang ketika dia mengatakan namanya adalah Tianqing Yang Mendalam Dari Barat. Lelaki tua berambut merah itu mencibir dengan nada menghina, aku tidak menyangka akan menangkap ikan besar. Saudaraku, tangkap dia hidup-hidup, bocah ini bernilai banyak uang. Para bandit peti mati surgawi memang sombong. Mereka bahkan berani menangkap Tianqing Mendalam Barat, jenius nomor satu di alam ilahi Mendalam Barat, dan berencana menukarnya dengan uang. Begitu suara lelaki tua berambut merah itu turun, para bandit hendak menyerang Sufang. Tiba-tiba gelombang. Siapa? Siapa? Ci! Ratusan tanaman merambat darah mengalir keluar dari kehampaan seperti naga beracun, menjerat ratusan bandit dan dengan gila-gilaan melahap nyawa mereka. Ternyata Sufang telah mengumumkan namanya untuk menarik perhatian para bandit, dan diam-diam mengirimkan tanaman merambat raja darah penusuk surga dari tubuhnya ke dalam kehampaan, memberikan pukulan fatal kepada para bandit di saat yang tidak mereka duga. Ceritan menyedihkan muncul satu demi satu, dan dalam waktu beberapa saat, lebih dari separuh bandit yang terjerat oleh tanaman merambat raja darah yang menusuk surga darahnya disedot hingga kering, dan aura bandit yang tersisa layu. Tianqing Barat yang kejam dan tanpa ampun. Dia benar-benar menguasai metode jahat seperti itu dan menjadi murid dausu. Tangkap dia bagaimanapun caranya. Orang tua berambut merah itu meraung, dan ratusan bandit menyerbu ke arah Sufang. Ledakan. Awan darah abu-abu gelap keluar dari tubuh Sufang dan menyapu ke segala arah. Siapa? Siapa? Ci! Ci! Para bandit di depan adalah orang pertama yang ditelan oleh awan beracun. Racun gui-gui sangat mencengangkan, dan dengan cepat menembus pertahanan para bandit, merusak tubuh mereka lapis demi lapis. Ceritan menyedihkan yang dipenuhi rasa sakit bergema ke segala arah. Di tengah awan beracun yang menyelimuti, seekor laba-laba yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang atau roh primordial terbang keluar. Itu menyemprotkan ratusan sutra laba-laba transparan, yang langsung terjalin menjadi jaring besar, menjebak lebih dari seratus bandit tingkat Dao Master. Di antara mereka, ada juga tiga pembangkit tenaga listrik di tingkat Dao mendalam. Siapa? 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 Orang tua berambut merah adalah ahli yang kuat di alam tengah Dao Void. Penglihatan dan pengetahuannya luar biasa. Dia bisa melihat sekilas bahwa Su Fang jelas bukan Tian King dari Suan Barat. Suara mendesing. Siapa? 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 Anda mengerti? Ci? 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 Siapa? 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 Orang tua berambut merah itu benar-benar bingung. Dia tidak lagi peduli dengan identitas Su Fang. Dia melepaskan keinginannya dan berubah menjadi gunung setinggi seribu kaki, menghancurkan roda pembantaian surgawi. Anda ingin bersaing dengan saya dalam kekuatan ilahi? Saya telah mengembangkan elemental citanah yang luar biasa. Kekuatan ilahi saya tidak terkalahkan. Mari kita lihat apakah kekuatan membunuhmu lebih kuat dari elemental citanahku. Tria tua berambut merah itu mencibir, dan sesosok tubuh muncul dari sela-sela alisnya. Dia menghadapi serangan tubuh Dharma jahat darah dan melancarkan pukulan yang menghancurkan bumi. Membelanjakan. Serangan avatar lelaki tua berambut merah itu baru saja mengembun ketika langsung dihancurkan oleh suara dao surgawi. Avatarnya juga hancur akibat benturan yang mengejutkan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi retakan. Bagaimana seorang kultifator alam mendalam dao bisa melepaskan kemampuan yang begitu mengejutkan? Tubuh Dharma iblis darah maju selangkah lagi, dan suara jalan surga bergemuruh dengan sebuah pukulan. Avatar lelaki tua berambut merah itu hancur lapis demi lapis, berubah menjadi partikel kecil yang terlempar. Gelombang suara dao surgawi yang tersisa terus bergulir ke arah lelaki tua berambut merah itu. Tiba-tiba, peti mati berwarna merah darah muncul di depan lelaki tua berambut merah itu. Suara mendesing. Tutup peti mati terbuka, melepaskan kekuatan hisap dari dalam, menyedot Chi. Chi, Chi. 3040. Seorang ahli yang kuat akan datang. Cahaya ilahi Su Fang sedikit berubah. Meskipun ahli kuat ini hampir berada di alam jalur void, dia jauh lebih kuat daripada lelaki tua berambut merah itu. Terlebih lagi, peti mati itu sangat aneh, tetapi tidak terlihat seperti Suan Bao. Itu dipenuhi dengan energi kehidupan, seperti Suan Bao yang telah dimurnikan menjadi Dharma Kaya. Ia bahkan bisa melahap suara dao surgawi yang dikeluarkan oleh hati selayar. Orang seperti itu jelas bukan seseorang yang bisa ditandingi oleh Su Fang. Dia dengan cepat mengingat Blood Evil Dharma Kaya, Skypiercing Blood King Finn, dan Gui Gui miliknya. Saat dia hendak mengingat laba-laba keberuntungan, cahaya berdarah jahat tiba-tiba muncul dari kehampaan, menyelimuti laba-laba keberuntungan dan sekitarnya. Cahaya berdarah itu menyala dan dengan cepat mengembun menjadi bayangan peti mati berdarah, meletus dengan kekuatan penyegelan yang luar biasa dan menyegel laba-laba keberuntungan di dalamnya. Laba-laba keberuntungan adalah monster yang lahir dari kemalangan, dan serangan biasa tidak dapat melukainya sama sekali. Namun, ia tidak bisa lepas dari belenggu bayangan peti mati. Su Fang dah kaget. Saat dia hendak menyelamatkan laba-laba keberuntungan, cahaya ilahi Su Fang tiba-tiba berubah, dan dia melihat kehampaan di depannya. Sesosok perlahan muncul. Itu adalah seorang pria muda berusia awal dua puluhan. Penampilannya luar biasa tampan, namun wajahnya pucat tanpa bekas darah. Dia memiliki sepasang mata merah darah yang aneh dan tampak seperti baru saja keluar dari peti mati. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suram dan aneh. Lima peti mati berdarah melayang di sekitar pemuda itu, dan salah satunya membuka tutupnya, melepaskan kekuatan penyegelan yang membentuk proyeksi untuk menyegel laba-laba keberuntungan di dalamnya. Suara mendesing. Peti mati di depan lelaki tua berambut merah itu juga terbang dan melayang di samping pemuda itu. Pria muda itu memandang laba-laba keberuntungan, dan matanya yang berdarah bersinar dengan cahaya berdarah. Dia berkata dengan penuh semangat, laba-laba keberuntungan. Saya tidak menyangka keberuntungan saya kali ini sebaik itu. Saya hanya ingin melihat siapa yang mengambil saudara laki-laki Jin Wu dan Jin Xuan, dan saya tidak menyangka akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Beruntung, sungguh beruntung. Tuan muda, apakah orang ini putra pemimpin Sky Coffin? Su Fang kaget. Suara mendesing. Peti mati di sebelah pemuda itu perlahan menutup tutupnya. Bayangan peti darah yang menahan laba-laba dengan cepat terbang menuju peti mati. Tidak peduli seberapa kerasnya laba-laba itu berjuang, itu sia-sia. Itu akan disedot ke dalam peti darah. Beraninya kamu mencuri laba-labaku. Tubuh Dharma Takdir Su Fang mulai menggunakan bila pemotong kehidupan, siap mematahkan belenggu di sekitar laba-laba keberuntungan. Siapa yang tahu gelombang? Segel pesanan, tutup jalannya. Pemuda itu menatap Su Fang dan berkata dengan dingin. Suara mendesing. Di samping pemuda itu, dua peti mati tiba-tiba membuka tutupnya. Dua gelombang kekuatan suci yang jahat dan sangat aneh meletus darinya, langsung menyelimuti Su Fang. Di luar tubuh Su Fang, bayangan peti mati darah dengan cepat mengembun. Kekuatan jahat yang dapat menyegel kehidupan dengan cepat meresap ke dalam tubuh Su Fang. Pada saat yang sama, bayangan peti mati darah juga muncul di dalam istana Tao Su Fang. Itu melepaskan kekuatan penyegelan yang menyegel istana Tao Jiuxuan milik Su Fang. Sekarang kehidupan dan kekuatan Su Fang telah tersegel. Harta macam apa peti mati itu? Sangat kuat, Su Fang dibelenggu, dan hatinya kacau. Raja Anggur Raja Darah Penusuk Surga, laba-laba keberuntungan. Hanya manusia jenius pertama di Jiuxuan yang bisa memiliki harta karun ini. Kamu bukan Siksuan Tian Xing, tapi... Su Fang. Tuan muda peti mati langit memandang Su Fang, dan matanya menjadi sangat hangat, seolah-olah dia telah menemukan harta karun yang langka. Sorot matanya yang merah darah penuh dengan keserakahan. Keberuntungan? Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Saya tidak menyangka bisa menangkap ikan sebesar itu. Tuan muda peti langit menyedot laba-laba keberuntungan ke dalam peti mati darah. Tutup peti mati tertutup, menyegel laba-laba keberuntungan di dalamnya. Dia sangat gembira dan menggosok tangannya dengan penuh semangat. Laba-laba keberuntunganku. Laba-laba keberuntungan dibawa pergi, dan Su Fang sangat marah. Dia mengaktifkan hati pembantaian di tubuh Dharma jahat darahnya, dan melepaskan suara jalan surgawi. Dia mencoba mematahkan belenggu istana Tao dan tubuhnya. Tanpa diduga, bayangan peti darah di dalam dan di luar tubuhnya bergetar berulang kali, namun tidak pecah. Su Fang, terimalah nasibmu. Aku adalah ahli alam dao kekosongan atas, satu langkah besar di atasmu. Tubuh Dharma peti langitku dapat menyegel segalanya. Tubuh Dharma penyegel daoku dapat menyegel istana Taomu, dan Dharma penyegel hidupku tubuh dapat menyegel hidupmu. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak dapat menggoyahkan segel peti mati langitku. Tuan Muda Sky Kofin tertawa dengan bangga dan kurang ajar. Saya telah mendengar tentang Anda sejak lama. Anda tidak hanya kuat dan berbakat, tetapi Anda juga memiliki anggur raja darah penusuk surga, laba-laba keberuntungan, jantung dari ahli pembantaian alien, dan harta luar biasa lainnya. Saya tidak menyangka, sungguh tidak menyangka mereka semua akan membantuku. Tuan Muda Peti Mati Langit mengaktifkan dua peti mati darah di sampingnya, dan kelopaknya perlahan menutup. Su Fang terbang tak terkendali ke arah Tuan Muda Peti Mati Langit. Tuan Muda itu perkasa. Tuan Muda tidak terkalahkan. Selamat kepada Tuan Muda karena telah menangkap jenius nomor satu dari klan manusia dan memperoleh kekayaan tertinggi. Semua bandit peti mati langit, termasuk lelaki tua berambut merah, memuji Tuan Muda Peti Mati Langit dan mengirimnya terbang ke angkasa. Tuan Muda Sky Kofin menjadi semakin bangga dengan pujian dan ucapan selamat dari penonton. Wajahnya yang pucat dan tidak berdarah dipenuhi dengan senyuman cerah. Kamu ingin menangkapku, Su Fang? Jangan pernah memikirkannya. Su Fang mengambil keputusan dan mengaktifkan Ki Primordial di kedalaman Istana Tao. Kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh tubuh Dharma Tuan Muda Peti Mati Langit dapat menyegel Istana Tao dan kehidupan. Bisakah itu menyegel Ki Primordial juga? Ledakan. Ki Primordial meletus dari kedalaman pusaran air di Istana Tao Jiuxuan. Dalam sekejap, ia menyapu seluruh Istana Tao dan menghancurkan bayangan peti darah di dalam Istana Tao. Kemudian, Ki Primordial berpindah ke tubuh, menghancurkan belenggu lapis demi lapis dan kemudian menyembur keluar dari bawah kulit. Dengan ledakan yang keras, bayangan peti darah di luar tubuhnya juga hancur. Tuan Muda Peti Mati Langit, aku, Su Fang, akan mengingatmu. Su Fang memelototi Tuan Muda Peti Mati Langit dengan tatapan mematikan. Kemudian, dia mengaktifkan suan bau miliknya dan pada saat yang sama menggunakan kemampuan teleportasinya. Dalam sekejap, dia melampaui belenggu kekacauan dan melarikan diri ke dalam ketiadaan. Retak-retak. Dengan dua suara yang tajam, retakan muncul pada dua peti darah di sekitar Tuan Muda Peti Mati Langit. Bagaimana aku bisa membiarkanmu lolos dari mangsa yang ada di depan mulutku? Tuan Muda Peti Mati Langit terkejut dan geram. Enam peti mati darah di sekelilingnya semuanya membuka tutupnya dan kekuatan penyegelan jahat dari berbagai kekuatan muncul dari peti mati tersebut. Su Fang langsung melarikan diri ratusan mil jauhnya dan tersapu turbulensi. Dia terhuyung dan mengeluarkan setegup darah. Dia telah melarikan diri ke Sky Raffin dan berada dalam kondisi teleportasi. Dia tersapu turbulensi dan langsung terluka parah. Melihat Tuan Muda Peti Mati Langit mengaktifkan dopelganger peti mati darahnya lagi dan meletus dengan kekuatan penyegelan untuk menyegel Su Fang, Su Fang mengertakkan gigi dan melesat ke dalam turbulensi. Turbulensi di Sky Raffin sangat mengejutkan. Begitu Su Fang tersapu, tidak hanya tubuhnya menghilang, tetapi auranya juga menghilang tanpa jejak. Tuan Muda Peti Mati Langit tidak terkejut karena serangannya gagal. Ia segera berkata dengan kesal, Huh, kau melarikan diri dengan cepat, namun kau tetap akan mati jika melarikan diri ke jurang langit. Sayang sekali kau kehilangan harta karun itu. Melirik ke arah peti mati darah di sampingnya, semangat Tuan Muda Peti Langit menjadi sehat kembali, setidaknya aku tidak menyianyiakan usahaku. Aku mendapatkan harta yang tiada taranya. Sekarang setelah Su Fang mati, laba-laba keberuntungan juga merupakan benda tanpa pemilik. Secara alami, benda itu akan menjadi milikku. Selama aku terus membiarkannya melahap laba-laba keberuntungan, saat ia tumbuh besar, ia akan segera menyapu seluruh dunia manusia. Su Fang melarikan diri ke Sky Raffin dan diselimuti aura dingin dan mematikan. Dia merasa seluruh tubuhnya dibelenggu. Tubuh fisiknya dan Istana Dao akan hancur menjadi aura kacau dan menghilang dalam turbulensi Sky Raffin. Su Fang mengaktifkan kiprimordialnya dan meresapkannya ke dalam tubuh fisiknya, membentuk pertahanan di sekitar kulitnya. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan dopelganger hitam kuningnya untuk memadatkan aura dewa pertahanan di dalam dan di luar tubuhnya. Bahkan tanaman merambat raja darah yang menusuk surga pun diaktifkan. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh tubuhnya. Itu seperti meridian yang menghubungkan tubuhnya untuk mencegah aliran turbulen menghancurkan tubuhnya. Boom-boom-boom. Turbulensi dingin menyerang tubuh fisik Su Fang. Dia seperti sepotong kayu yang jatuh ke dalam turbulensi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertahan dengan sekuat tenaga dan mengikuti arus. Dia tidak tahu kemana dia akan tersapu pada akhirnya, dia juga tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah keberuntungan. Keberuntungan. Keberuntungan saya selalu bagus. Sebuah pemikiran terlintas di benak Su Fang. Dia mengaktifkan dopelganger nasib ungu dan bahkan roh ki dharma ungu di dopelganger surgawinya diaktifkan. Ki ungu misterius langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia seperti sepotong kayu yang tersapu banjir. Jika dia kurang beruntung, dia akan hancur berkeping-keping akibat dampaknya. Jika beruntung, dia mungkin akan terlempar ke pantai karena banjir. Begitu saja, Su Fang terhanyut oleh turbulensi. Setelah waktu yang tidak diketahui, kit primordial Su Fang benar-benar habis. Pertahanan dopelganger hitam kuningnya juga hancur dan habis. Tubuhnya berlumuran darah dan tulang serta organ dalamnya hancur. Tiba-tiba gelombang. Su Fang yang sudah putus asa tiba-tiba merasa tubuhnya kembali berat. Kemudian, dengan ledakan, tubuhnya bergetar dan dia berhenti. Dia berjuang untuk membuka matanya dan melihat. Ternyata dia telah tersapu ke dalam ruang waktu yang independen seperti gelembung oleh turbulensi. Ruang waktu independen tempat Su Fang berada seperti gelembung yang terbentuk oleh banjir yang bergulung-gulung. Ia naik dan turun dalam banjir dan bisa meledak kapan saja. Tapi setidaknya itu memberi Su Fang kesempatan untuk bernapas. Roh Primordial Dopelganger Su Fang tidak ragu-ragu melepaskan roh primordialnya Dopelganger. Dia mengeluarkan jimat susunan dan dengan cepat menggunakan gelembung itu sebagai fondasi untuk membuat lapisan susunan. Dan itu bukanlah susunan biasa. Semuanya adalah susunan level 6. Untungnya, gelembung tersebut awalnya merupakan bagian dari turbulensi di palung surgawi. Meski turbulensi menyapu gelembung dan melayang bebas, namun tidak menimbulkan banyak dampak pada gelembung tersebut. Jika tidak, bahkan dengan susunan level 9, Su Fang memperkirakan akan sulit untuk menahan dampak turbulensi. Gelembung itu stabil dan tidak akan pecah dalam waktu singkat. Su Fang mengambil kesempatan langkah ini untuk bernapas dan memasuki gua tempat tinggal Fu Yao dengan susah payah. Terima kasih telah menonton!